Ada musisi di sini, kalau tidak salah semisi murangkir mempopularkan lagu ini, pujian ini. Permata hatiku, mari kita bernyanyi bersama. Terima kasih. 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 terkutip dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Sekali lagi firman Tuhan pagi ini mister kutip dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 8. Bunyinya demikian. Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Sekali lagi mister baca kan sekali lagi bunyi firman Tuhan pagi ini. Saudara-saudaraku yang kekasih marilah kita saling mengasihi sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi ia tidak mengenal Allah sebab Allah adalah kasih. Iya anak-anak sekalian. Mister akan mengawali kotbahwa kita sebut saja kotbahwa renungan pagi ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah sejauh ini kita sekalian sudah mengalami ataupun memberikan kasih? Itu pertanyaan reflektif. Silahkan dijawab sendiri nanti di rumah direnungkan dalam hati. Apakah sudah pernah mengalami kasih dari orang lain dan juga sudah pernah memberikan kasih kepada orang lain? Nah silahkan. Nah pertanyaan berikutnya adalah seperti apa bentuk kasih itu? Bentuk kasih itu bermacam-macam. Misalnya tadi, sederhana seperti tadi kalau mister sudah mulai buka zoom dan mulai berbicara, Naomi menyambut dengan menyalakan kamera. Nah itu adalah salah satu bentuk apresiasi. Itu adalah kasih. Kasih semuanya bermuatan positif. Nah kalau kalian belajar fisika ada muatan listrik positif dan negatif baru bisa menyala. Kalau dari Tuhan semuanya adalah positif adanya, bermuatan positif. Jadi kasih adalah Allah. Di sini dikatakan barang siapa tidak mengasihi dia tidak mengenal Allah. Jadi kalau selama hidup Naomi, Yesaya, Elda, Lingga atau Jeremy Joseph di sana. Kalau belum pernah mengasihi itu berarti belum pernah mengenal Allah. Tetapi kalau sudah mengasihi berarti dia sudah mengenal Allah. Sekali lagi bentuk kasih itu bermacam-macam. Bermacam-macam bentuk. Pagi tadi kalau kamu bangun berdoa. Siapa yang pagi-pagi bangun tidak berdoa terlebih dahulu. Tapi langsung buka gadget. Cek malam sebelum tidur buat story. Lalu pagi-pagi bangun cek sudah berapa orang yang melihat. Sudah berapa viewers. Atau muat di Youtube, Lingga. Jangan sampai Lingga ada akun Youtube. Pagi malam-malam muat lalu pagi-pagi cek. Sudah berapa yang sukrep. Sudah berapa yang sukrep. Berapa yang like atau komen. Nah pagi-pagi seperti biasa. Ada beberapa orang yang mengandalkan seperti ini. Malam, eh bukan malam. Tidur itu mungkin pernah mendengar ini. Ada yang mengatakan seperti ini. Tidur itu seperti kita mempraktikan kematian. Kalau mungkin kalian pernah mendengar orang mengatakan seperti ini. Tidur itu seperti kita mempraktikan kematian. Mengapa orang menyebut tidur itu seperti kita mempraktikan kematian? Karena tidur itu kan kita tidak sadar. Memang tetap bernafas. Tetapi alam bawah sadar kita tertutup semua. Kita tidak sadar. Apa yang terjadi kalau saat kita tidur pun ya kita tidak tahu. Selamat bergabung Gredi. Selamat pagi Gredi. Oke Gredi sudah bergabung dengan senyum. Nah jadi sebaiknya mari seperti biasa kalau kita sudah tidur. Malam sudah tidur dengan baik. Mungkin apalagi ditambah dengan mimpi indah. Bangun pagi terlebih dahulu. Jangan lupa berdoa. Mengucap syukur kita masih bisa diberikan nafas kehidupan. Bangun masih bisa bernafas itu luar biasa. Ada yang tidur lalu tidak bangun-bangun lagi. Ada yang tidur lalu tidak bangun-bangun. Hal-hal seperti itu tidak bisa kita pungkiri. Kematian tidak bisa kita pungkiri. Karena syarat kematian itu tidak harus sakit. Tidak harus tua dan bermacam-macam. Maka dari itu setiap langkah hidup kita mari selalu kita bersyukur. Nah karena bentuk Tuhan, salah satu bentuk Tuhan adalah kasih. Kasih itu senantiasa masih selalu menyertai kita. Kita harus berterima kasih atas hal tersebut. Kita harus berterima kasih atas hal tersebut. Bentuk kasih banyak sekali. Sebagai seorang pelajar, misalnya tertib mengumpulkan tugas. Ketiga guru menjelaskan, kamu mendengarkan dengan baik. Itu adalah bentuk kasih. Belajar dengan serius, lalu mendapatkan nilai yang bagus. Nah itu adalah bentuk kasih. Nah feedback dari bentuk kasih itu sederhana. Misalkan kalian sebagai seorang pelajar, belajar dengan serius, lalu dapat nilai yang bagus. Nah itu adalah feedback dari kasih. Bentuk kembali dari kasih adalah seperti itu. Kalau kamu dengan serius, menjalani kehidupan, menjalani baik dengan keluarga di rumah, bapak, ibu, kakak, adik. Kalau bahasa Inggrisnya apa? Mother, father, kader. Kalau kakak itu kan kader kalau tidak salah. Adik itu ader, nenek itu neder. Kalau semua keluarga itu kalender sih katanya. Nah kalau hidup dengan bapak, ibu, kakak, adik, tetangga di rumah. Tetangga di rumah lagi. Kecuali tetangganya tinggal satu rumah. Maksudnya tetangga di sekitar, di perumahan kita. Nah kalau kita hidup kasih, maka kebaikan itu biasanya kalau kalian lihat di video-video di media sosial ataupun di media-media yang lain, kalian lihat. Biasanya orang bilang apa? Bentuk kasih. Itu kebaikan. Salah satunya adalah kebaikan. Kebaikan itu kalau kita buat, akan kembali pada kita. Akan kembali pada kita. Sehingga ada orang yang mengatakan seperti ini lagi. Kalau orang melempermu pakai batu, balaslah dengan apa? Lingga? Menurut kamu balas dengan apa? Kalau ada orang yang melemper kita dengan batu, kita harus balas dengan apa? Oh Lingga masih ada, mungkin call frame. Itu bentuknya kuis. Call frame atau 50-50 dengan ini apa. Oke. Itu kalau misalkan kamu ingat ini, apa firman Tuhan? Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih juga dijidatmu. Kalau ada yang tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah sama halnya seperti ini ya. Naomi ada yang bilang begini. Kalau ada yang melempermu pakai batu, jangan kamu balas lemper pakai kertas. Tetapi jangan lupa, di dalam kertas isi batu juga. Tidak apa-apa. Jadi sekali lagi. Kalau ajarannya sedikit sesat. Oh, Gredi langsung ajarannya sedikit sesat. Kalau yang tadi itu adalah lelucon ya. Lelucon supaya kalian semangat. Tetapi bentuk dari kasih, orang bilang apa? Kalau tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Nah, seikhlas-ikhlasnya luar biasa. Atau dalam hal kebaikan, kalau tangan kiri berbuat, tangan kanan jangan sampai tahu. Nah, kebaikan adalah salah satu buah dari kasih. Jadi silahkan mari anak-anak, kasih itu berbagai macam bentuk. Senyum, memberikan senyum kepada orang lain. Kalau bertemu dengan orang lain, jangan pasang muka yang buat orang takut. Muka yang geram atau muka yang penuh amarah. Jangan senyum ya. Lalu di dalam rumah, kalau ibu minta tolong, silahkan segera. Ini kalau ibu minta tolong, tak bersungut-sungut. Nah, itu juga jangan. Nah, juga sebagai seorang pelajar, sekali lagi Mr. sampaikan, belajar yang sungguh-sungguh. Guru menjelaskan, dengarkan dengan baik. Ada tugas kerjakan, lalu kumpulkan dengan sesuai dengan tenggang waktu yang sudah diberikan. Maka itu kamu sudah menjalankan kasih. Nah, kalau kamu sudah menjalankan kasih, Tuhan sudah bilang apa? Kamu sudah mengenal Allah. Karena Allah sendiri adalah kasih. Jadi sekali lagi, mari anak-anak sekalian, adiknya Grady ada di sana ya, pakai seragam juga. Jadi kalau kita sudah berbuat kasih, berarti kita sudah mengenal Allah. Nah, seringkali kita lupa kalau misalkan amarah atau biasanya kelicikan, keburukan, amarah, kalau sudah memenuhi diri kita, biasanya itu kita sudah lupakan Allah. Karena apa? Kalau ada pada kita adalah amarah, maka mata batin kita atau mata kebaikan kita sudah tertutup. Kita lihat orang lain iri. Kenapa dia lebih kaya dari saya? Kenapa dia lebih pintar dari saya? Kenapa dia lebih cantik dari saya? Kenapa dia lebih ganteng dari saya? Oh tidak. Kalau perkara itu jangan sampai terjadi pada diri kita. Kebanyakan orang lupa akan bersyukur. Jadi syukuri apa yang ada pada diri kita, itu juga adalah buah dari kasih. Syukur, berbuat kebaikan, senyum kepada orang lain. Kalau ada sesuatu yang bisa dibagi, silahkan dibagi bagi orang yang membutuhkan. Seperti itu. Jadi silahkan kasih bentuknya berbagai macam. Tentunya adalah apa? Semuanya adalah bentuk kebaikan. Itu adalah kasih. Nah kalau kamu suruh berbuat kasih, berbuat kebaikan, maka kasih itu akan berputar dan kembali kepada diri. Mungkin tidak langsung melalui orang itu, tetapi melalui orang lain mungkin atau bentuk kebaikan yang lain yang akan datang kepada dirimu. Jadi sekali lagi, mari menerapkan kasih selalu dalam kehidupan kita setiap harinya. Karena kalau sudah mengenal kasih, maka kita sudah mengenal Allah. Karena Allah sendiri adalah kasih. Amin. Mari kita berdoa menutup muridifusian kita pada pagi hari ini. Silahkan lingga berdoa untuk kita. Baiklah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kamu pada pagi hari ini. Kamu bisa mendengarkan membuatnya sangat indah ya Tuhan tentang kasih ya Tuhan. Kiranya demikian yang telah kami menenangkan ini bisa kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari dan kami bisa mengaplikasikannya di kehidupan kami sehari-hari. Dan sehingga kami akan memulai kegiatan kami ya Tuhan. Kiranya kau berkati agar lancar dari awal pertengah hingga akhirnya. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih Liga. Terima kasih anak-anak sekalian. Murni difusian kita sudah selesai. Sisa 5 menit lebih. Siap diri. Mungkin minum sebentar atau makan cepat-cepat sebentar. Lalu kita akan memulai kegiatan Minggu Temati kita di hari kedua ini. Silahkan siap diri juga supaya nanti tetap stay dengan menyalakan kamera biar lebih interaktif. Oke. Silahkan siap diri untuk kegiatan kita selanjutnya. 5 menit. Selamat pagi. Sampai jumpa. Ya oke. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi anak-anak sekalian. Halo. Sudah ada di sana semuanya kah? Terima kasih untuk Gredi dan Naomi yang sudah selalu stay menyalakan kamera. Cornelius. Ya saya Cornelius ada di sana. Elda. Jeremy. Oke Jeremy. kemarin dibikin di Batem. Hari ini di ini apa ya. Hari ini jadi presiden di sana. Lingga. Ya. Halo Lingga. Lingga Prasasti. Lingga tidak tahu masih kemana ya. Apakah masih sarapan atau sudah atau ke toilet mungkin. Ya. Oke baik. Sambil menunggu. Oh ada di sana dia. Baik. Mr. Hampir bilang sambil menunggu. Ya. Baik. Sudah hadir semua. Mari sebelum kita lanjut lebih jauh terkait agenda kita hari ini. Yaitu agenda kita hari ini siapa yang sudah baca schedule. Judulnya apa agenda hari ini? Jam 8 sampai jam 9. 60 menit itu judulnya apa? Ayo. Membaca schedule atau tidak? Ada yang bisa jawab silahkan. Kalau sudah menemukan jawabannya langsung. Grady sudah tongkat dagu di sana. Awas jangan sampai ketiduran. Oh belum ada satupun yang berhasil buka schedule-nya. Agenda hari ini jam 8 sampai jam 9 itu apa ya? Lingga kau jawab pakai senyum. Senyum. Bahas konsep pementasan. Oh bahas konsep pementasan ya. Kalau begitu tadi jawab sudah. Kau masih senyum-senyum. Tidak semua pertanyaan jawabannya adalah senyum. Ya oke. Baik. Seperti yang sudah disampaikan oleh Lingga bahwa 60 menit ke depan, 60 menit kurang ke depan, kita akan membahas tentang konsep pementasan. Nah sebelum kita ke sana, kita perlahan-lahan menuju ke sana. Yang pertama, nah kemarin Naomi, oke. Sebelum kita lanjut lebih jauh, kita berdoa dulu. Kita berdoa dulu. Yesaya pimpin kita dalam doa untuk memulai kegiatan kita hari ini. Silahkan. Oke. Teman-teman mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini. Kami akan memulai kegiatan kami. Kau berkati Tuhan. Biar kami bisa melakukan kegiatan kami dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa. Amin. Amin. Oke. Terima kasih Yesaya. Ya baik. Lalu yang berikut, semuanya hadir ya. Ada Grady, ada Naomi, ada Yesaya, ada Elda, ada Jeremy, dan ada Lingga. Lingga kamu main mati-nyala-mati-nyala kamera. Ada kendala kah hari ini Lingga? Tidak ada. Kalau begitu tetap nyala, stay di sana. Ya. Oke. Elda, ini nyala kamera, tapi mister lihat menghadap ke arah yang berbeda. Ya. Dengar dengan jelas ya. Semuanya bisa beri reaksi, dengar suara mister dengan jelas di sana. Oke. Bagus. Oke. Baik. Sip. Oke. Nah. Semuanya hadir. Ada Naomi, Angelium Suwono. Angelium ya gitu ya. Angelium. Atau gimana? Cara membacanya. Naomi. Angelium. Angelium. Oke. Naomi Angelium Suwono. Panggilannya Naomi ya. Oke. Ada di sana. Maximilian Grady ada di sana. Sip. Lalu, Yesaya Cornelius Termono ada di sana. Lalu, Lingga Prasasti Pasaribu ada di sana. Putri Batak. Jeremy Joseph Imade ada di sana. Jeremy. Dan yang terakhir ada Ariance Eldatimo. Ada di sana juga. Baik. Pertama-tama mister ingin bertanya. Nah, Naomi kemarin katanya tidak sempat hadir karena ada vaksin enggak? Oke, kita ada vaksin. Yang keberapa? Keempat? Oh, pertama. Yang pertama ya. Oke, yang pertama. Jenisnya apa kemarin? Astra atau Sinovac atau? Sinovac ya? Oke. Baik, Sinovac. Ya. Tapi sudah pulih ya dalam satu hari. Sudah oke. Sudah bisa sinyum. Good job. Baik. Oke. Ya. Yang pertama mister mau tanya. Kemarin disampaikan oleh mister terkait LK kalian. Lembar kerja kalian. Bagaimana? Semoga bisa dipahami. Naomi kemarin mungkin tidak mengikuti penjelasan. Tetapi di sana mister kemarin itu kirimkan apa? Mister dan miss kirimkan contoh. Contoh yang tahun lalu. Lalu bisa di, contoh itu sebenarnya sangat jelas. Bisa diadaptasi untuk yang tahun ini, drama. Siapa yang sudah ada kemajuan dari lima tahap itu? Siapa yang sudah ada kemajuan pengerjaan LK-nya? Oh, Jeremy. Saya yang pertama sudah selesai. Sekarang lagi dari yang satu. Oke, baik. Kalau begitu sekarang jangan dulu ya. Kita hari ini kita ngobrol ke konsep pementasan. Kalau Jeremy Joseph kemajuannya sudah sampai mana? Sudah tahap dua mister. Sudah mau mulai tahap tiga. Oh, oke. Sudah selesai tahap dua masuk ke tahap tiga. Gredi tahap satu menuju tahap dua. Oke. Yesaya tahap satu menuju minus dua. Tidak. Yesaya sudah bagaimana sirup perkembangannya? Satu baru mister. Oke. Tidak apa-apa. Good job. Lanjutkan. Lingga? Belum mister. Belum. Oke, Lingga. Lingga ini mister lihat kurang semangat pagi ini. Tidur semalam kurang nyenyaka. Mimpi buruk. Semangat. Iya. Oke. Belum. Tapi, oke, Lingga belum. Tapi sudah tahu apa yang harus dibuatkan sesuai contoh dan format sudah? Oke. Good job. Lanjutkan. Elda? Kalau Elda bagaimana? Iya. Elda bagaimana perkembangan LK? LK? LK, bukan lembar konspirasi ya. LK, lembar kerja. Lembar kerja bagaimana? Punyamu sudah sampai mana? Sudah ada perkembangan, Kak Elda? Sudah mulai isi kemarin di tahap satu. Oke. Sudah mulai isi tahap satu. Oke. Lanjutkan. Naomi bagaimana? Sudah pelajari? Kalau pertanyaan untuk Naomi bagaimana? Sudah pelajari lembar kerja itu? Yang sudah di-share? Oh, dikit ya. Takarannya dikit gini. Oke. Jangan lupa ingat baik-baik. Kalau ada kendala, kebingungan, ya. Jangan lupa untuk segera tanyakan ke Mister maupun Miss. Boleh melalui grup, boleh JAPRI. Oke. Boleh melalui grup, boleh JAPRI. Boleh siang nanti atau sore, malam juga boleh. Tetapi jangan terlalu malam ya. Biasanya Mister kalau masih malam jam 8-9 mungkin masih bisa sempat balas. Tapi kalau sudah tidur ya tidak bisa balas. Ya. Silahkan lanjutkan pekerjaan tersebut. Apabila sudah mengalami kebingungan, barulah bertanya. Ya. Lalu yang berikut. Naomi juga kemarin tidak hadir sehingga Mister akan mengulangi konsep kita. Yang pertama, Mister mengucapkan selamat bergabung. Nah, karena di pada kesempatan ini juga kita akan membuat sebuah ikatan dalam aturan. Ikatan dalam aturan. Nah, seperti apa maksud Mister? Jadi begini. Mister ulangi bahwa kalian berenam adalah orang-orang pilihan Mister dan Miss sekalian. Ya. Mister dan Miss sesuai kriteri yang sudah kita tentukan. Ya. Jadi, kelompok kita namanya kelompok sastra. Ya. Mungkin Naomi baru dengar. Jadi kelompok kita namanya kelompok sastra. Jadi kelompok ini terbentuk dari tahun ajaran 2019, tahun pelajaran 2019, 2020. Ya. Nah, di sana kita apa? Dalam kelompok sastra apa yang kita buat? Dalam kelompok sastra kita membuat sesuatu yang berkaitan dengan sastra. Nah, kemarin itu Mister sempat dengar dari Zoom yang kemarin bahwa Mister bertanya, produk sastra itu seperti apa? Tetapi belum ada yang berhasil menjawab. Nah, pada kesempatan ini Mister bertanya lagi. Nah, siapa yang tahu produk-produk sastra itu seperti apa? Sebenarnya mungkin ada anak-anak yang alami. Atau mungkin pernah membaca ataupun membuat. Tetapi mungkin tidak tahu ini yang namanya sastra atau bukan sastra. Oh, kalau Elda. Oh, Elda izin of camera karena kendala jaringan. Oke, Elda. Ya. Nah, karya-karya sastra itu seperti apa? Karya-karya sastra. Atau kalau dalam pembelajaran, mungkin sebelum menjadi SD atau di kelas 8 sekarang ada judul Bapak yang namanya karya fiksi dan non-fiksi. Mungkin pernah dengar itu. Nah, mungkin Mister beri penjembatan seperti itu. Karya fiksi dan non-fiksi. Nah, itu bisa. Itu bentuk lain dari karya sastra dan bukan sastra istilahnya. Nah, oke. Kalau yang sudah tahu mari kita lihat satu persatu biar paham. Karya non-sastra dulu atau yang bukan sastra. Itu seperti apa? Siapa yang tahu? Ayo. Boleh, silahkan nyalakan mic dan menjawab. Kayak apa? Kalau contohnya itu kayak acara berita atau kayak lomba gitu Mister. Biasanya kan mereka kayak lomba presentasi contohnya. Itu kan mereka menjelaskan sesuatu yang berdasarkan kenyataan. Oh, oke. Nah, yang terakhir itu yang bagus. Argumen yang bagus. Oke, contoh-contohnya misalkan seperti lomba, baca berita. Oke, lalu kelima terakhir itu sesuai kenyataan. Nah, itu bagus sesuai kenyataan. Nah, maka dari itu sebenarnya karya-karya yang bukan sastra atau karya-karya non-fiksi adalah karya yang disusun berdasarkan apa? Satu kata. Tadi Gredi yang kata terakhir itu? Kenyataan. Kenyataan atau fakta. Nah, itu karya-karya. Ada banyak sekali penjelasan. Tetapi sederhananya seperti itu ya. Mister sederhana kan biar mudah dipahami. Jadi karya-karya non-fiksi atau karya-karya yang bukan sastra itu karya yang disusun berdasarkan fakta atau kenyataan. Nah, kalau kita sebut karya. Karya-karya yang disusun berdasarkan fakta atau kenyataan itu seperti apa? Selain Gredi, coba yang lain dulu. Lingga, ayo lingga. Lingga, karya yang disusun berdasarkan fakta atau kenyataan itu seperti apa? Itu sudah jembatan penjelasan yang bagus itu. Untuk masuk ke contoh-contohnya. Teks non-fiksi, Mister. Nah, seperti itu. Teks non-fiksi. Boleh. Lingga hanya mengganti kata depannya. Kalau Mister bilang karya non-fiksi, lingga teks non-fiksi. Boleh. Bisa juga buku non-fiksi. Bisa. Oke. Nah, sekarang kita terjemahkan dulu. Non-fiksi itu buku non-fiksi atau teks non-fiksi itu seperti apa? Ini sudah jembatan, ayo. Teks yang berdasarkan fakta. Betul. Atau yang ada di dunia kita sekarang. Oke, boleh. Bisa seperti itu. Terima kasih. Nah, sekarang pertanyaan Mister. Bukan penjelasan apa itu karya non-fiksi atau apa itu teks non-fiksi. Tetapi Mister tanya. Contoh dari karya non-fiksi atau contoh dari teks non-fiksi atau contoh dari buku non-fiksi itu seperti apa? Oke, Naomi. Oh ya. Bagaimana Yesaya? Lofel. Oke, Yesaya. Coba dengarkan baik-baik penjelasannya. Ini kita lebih kayak karya non-fiksi dulu. Non-fiksi. Atau karya yang berdasarkan kenyataan. Di sini Naomi menjawab berita. Oke, bagus. Berita oke. Berita bisa disebut karya non-fiksi. Jenisnya teks. Mengapa disebut karya non-fiksi atau berdasarkan kenyataan? Karena apa? Naomi bisa beri argumen. Mengapa berita disebut karya non-fiksi? Mudah-mudah. Ayo, mari berpikir. Mari berlatih berpikir. Mudah. Mengapa berita bisa disebut karya non-fiksi atau karya yang nyata? Karena apa? Karena isinya apa, Naomi? Mister Bantu. Karena isinya itu berisi apa? Kenyataan. Oke, oke. Jadi, oke berisi kenyataan. Itu betul. Itu betul. Adakah penjelasan yang lain? Mungkin yang lebih sederhana. Ingat belajar dengan Mister kelas 9 sudah tahu Elda dan Jeremy Joseph. Jangan takut salah. Mister, kalau cerita legenda itu kan pernah terjadi dalam kenyataan. Tapi sekarang itu sudah tidak ada. Itu termasuk fiksi atau non-fiksi. Oke. Nah, sabar. Oke, sebelum Mister menjawab pertanyaan itu, kita bedah satu persatu dulu. Oke. Nanti kita akan masuk ke situ. Oke, Grady. Terima kasih untuk pertanyaannya. Ya. Oke. Ya. Adakah lagi yang lain? Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Mari kita berpikir bersama. Karya non-fiksi adalah karya atau buku atau teks yang isinya itu berdasarkan kenyataan atau fakta. Contohnya, Naomi sudah sebutkan, berita. Nah, berita betul adalah salah satu contoh karya non-fiksi. Kategorinya teks. Dia kan bukan buku ya. Berita itu kan bukan buku tapi teks. Mungkin beberapa paragraf sudah bisa jadi berita. Nah, tadi Naomi menjawab lagi. Berita itu termasuk karya non-fiksi atau karya karena isinya itu berdasarkan kenyataan. Itu betul. Itu betul. Oke, Mister mungkin bantu menjelaskan lagi. Naomi tadi sudah sebutkan. Berita. Mengapa berita termasuk karya non-fiksi? Karena berita itu isinya kan informasi yang sesuai kenyataan. Misalkan beritanya seperti ini. Pagi tadi telah terjadi kecelakaan. Kecelakaan yang melibatkan sebuah motor bertabrakan dengan sebuah mobil. Nah, ternyata kita cek, tapi benar-benar terjadi. Nah, itu berarti berdasarkan kenyataan. Nah, itu karya non-fiksi. Nah, selain berita. Nah, tadi Grady Naomi sudah menjawab. Jeremy Joseph, karya non-fiksi itu seperti apa lagi? Ingat, patokannya adalah karya non-fiksi, adalah karya yang diciptakan berdasarkan kenyataan atau fakta. Nah, selain berita apa lagi? Oh, ada satu cek di sini. Lingga, ensiklopedia. Betul. Ensiklopedia, betul. Mungkin ensiklopedia tentang tanaman, tumbuhan, atau mungkin binatang buas. Atau biasanya, ensiklopedia kan biasanya lebih detail. Mungkin ensiklopedia khusus tentang hewan bertelur. Biasanya ada seperti itu. Atau tentang hewan bertulang belakang. Atau tentang buaya darat. Boleh ya? Buaya jadi-jadian. Nah, boleh. Buaya darat. Iya. Oke, boleh. Ensiklopedia, betul. Nah, karya non-fiksi yang lain itu seperti ini. Yang anak-anak sekalian atau yang kita gunakan dalam pembelajaran sehari-hari. Itu namanya apa? Buku. Buku pembelajaran. Iya, buku pelajaran. Nah, oke. Nah, wah ini. Ini Mister perlu bertanya-tanya ini. Nah, sudah ada penjelasan tetapi belum mampu memberikan contoh. Nah, ini kita harus meningkatkan daya analisis. Oke, ingat baik-baik sekali lagi. Karya non-fiksi adalah karya yang dihasilkan berdasarkan fakta atau kenyataan. Contohnya, berita isinya itu karena fakta. Nah, disebut fakta karena apa? Karena dapat dibuktikan. Ingat, fakta karena dapat dibuktikan. Misalkan berita isinya tadi, kecelakaan. Oh, kita pergi cek. Oh, ternyata betul. Benar-benar terjadi sebuah kecelakaan tadi. Atau misalkan ensiklopedi ada banyak sekali di berpustakaan atau di buku-buku online itu banyak sekali. Lalu buku pelajaran. Ini disusun berdasarkan teori. Dan teori para ahli sudah mengadakan percobaan, mengadakan studi dalam jenjang waktu tertentu. Ya, seperti itu. Karya-karya yang lain, yang non-fiks itu buku IPA. Pokoknya karya-karya yang dapat dibuktikan di dunia nyata. Atau misalkan satu tambah satu sama dengan dua. Itu sejak mister belum lahir, sejak sama nenek moyang, satu tambah satu sudah sama dengan dua. Jangan sampai cerita seperti tetangga mister, kakeknya. Jadi suatu ketika ada cucunya datang dari sekolah lalu bawa tugas matematika. Lalu dia tanya, kek ini ada tugas matematika. Satu tambah satu sama dengan berapa? Lalu kakeknya menjawab. Oh, itu kalau dulu waktu kakek sekolah, satu tambah satu sama dengan dua. Tidak tahu sekarang sudah naik tiga atau empat. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, kalau itu kita akan, kalau kalian kuliah akan bedakan lagi. Namanya ilmu-ilmu eksakta dan ilmu-ilmu humaniora. Ini mister sekalian memberikan sedikit gambaran saja. Nanti kamu akan ke jenjang yang lebih tinggi. Kamu ketika belajar ini, semoga bisa ingat. Oh, dulu mister Ruby beritahu kami seperti ini. Namanya ilmu eksakta adalah ilmu yang, ilmu-ilmu pasti. Seperti matematika, fisika, ilmu-ilmu pasti. Satu tambah satu sama dengan dua. Atau GLBB. Kalau fisika GLBB ya, gerak lurus berubah beraturan. Sudah pernah dapat itu? Kalau mister juga dulu dapat gerak lurus berubah di tengah jalan. Tidak ada ya. Gerak lurus berubah beraturan. Ada, pokoknya teori-teori seperti fisika, IPA, kimia. Dalam IPA itu ada fisika, kimia, ada matematika. Nah kalau itu namanya ilmu-ilmu eksakta atau ilmu pasti. Yang tidak akan termakan oleh zaman. Artinya apa? Misalkan contohnya satu tambah satu sama dengan dua. Ini bahkan sampai nanti besok kita tidak ada. Anak cucu kita pun tetap dua. Kalau ilmu humaniora, ilmu humaniora adalah ilmu yang terus berkembang seiring berjalannya waktu. Contohnya, salah satu contoh ilmu humaniora itu bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia itu dari waktu ke waktu terus berkembang. Benar atau tidak? Setuju atau tidak? Oke. Ya, mari kita buktikan. Berkembangnya di mana mister? Mari kita buktikan. Jadi ilmu bahasa, bahasa apapun. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Jerman. Kecuali mungkin bahasa yang mister tidak tahu. Bahasa Goit mungkin. Atau bahasa Kalbuah itu mister kurang tahu. Tetapi kalau bahasa Indonesia, dia dari tahun ke tahun itu berubah. Berubahnya seperti ini. Yang pertama, penambahan kosa kata. Kalau mister lahir tepat di zaman-zaman seperti ini. Jadi dulu mister kan lahir tahun, kalau mister sebut kan nanti mohon jangan dianggap terlalu itu. Sembilan puluhan. Mister lahir di tahun sembilan puluhan. Nah disitu, masa-masa itu itu masa lagi berkembangnya alat-alat elektronik. Nah dulu mister masih kecil itu kita tidak pernah dengar istilah yang ini. Kalian sekarang kan sudah dengar, kita sekarang sudah dengar istilah daring. Dia pernah dengar daring. Nah daring itu bahasa Inggrisnya apa? Daring itu bahasa Indonesia. Bahasa Inggrisnya itu apa? Yang sekarang kita terjadi dalam jaringan ini namanya apa? On Online. Nah jangan sampai lupa. Dulu tidak ada itu dalam kamus. Daring, tidak ada. Setelah munculnya internet, maka ada istilah online. Bahasa Inggris diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia daring. Daring itu artinya dalam jaringan. Selendaring, lawannya. Offline. Offline itu luring. Bahasa Indonesia luring. Luar jaringan. Jadi ilmu-ilmu humaniora terus berkembang. Sering ilmu bahasa, ilmu sosial, ilmu budaya. Itu biasa terus berkembang. Namanya kehidupan sosial kan terus berkembang. Kehidupan sosial. Misalnya dulu, misalkan begini. Mohon maaf. Misalkan tentang budaya. Budaya. Kalau dulu, budaya kita kan bukan celana jeans, bukan bahan dasar jeans, dan lain-lain. Tetapi sekarang jeans sudah menjadi budaya kita. Itu perkembangan budaya. Lalu yang berikut. Misalkan dulu kita tidak punya budaya, tidak diterima bahkan. Budaya yang, mohon maaf, mister sebut eufemismen itu kurang kain. Celana-celana pendek, baju-baju yang pendek. Orang sebut kurang kain ya. Kurang kain. Nah, itu dulu kan kita sebut. Membetul. Coba tanya bapak ibu. Mungkin bapak ibu yang dulu. Apalagi yang khusus misalkan hidup di kampung. Coba tanya bapak ibu yang mungkin dulu pernah tinggal di kampung. Itu dulu memang itu hal-hal tabu. Disebut tabu. Hal-hal tabu. Kalau kita pakai celana pendek, baju-baju ketat, atau baju-baju yang pendek. Kurang. Orang sebut kurang kain. Baju-baju yang diciptakan kurang kain. Nah, itu dulu tabu. Tetapi sekarang menjadi bagian dari budaya kita. Karena apa? Kalau dalam IPS itu namanya percampuran budaya. Ada apa? Bertabrakan budaya, percampuran budaya, dan lain-lain di sana. Nah, itu ilmu-ilmu yang terus berkembang. Kita tidak tahu ke depan nanti kalian dewasa, pasti akan budaya atau kehidupan sosial lain lagi. Ada berkembang. Nah, itu ilmu humaniora. Nah, sekarang kita kembali. Tadi, karya fiksi dan non-fiksi. Non-fiksi tadi sudah ya. Tidak bingung lagi ya. Non-fiksi adalah karya yang berdasarkan percobaan, pengamatan, ataupun studi. Sehingga dapat dibuktikan kebenarannya. Sehingga disebut fakta. Tadi Gredi bilang. Nah, berlawanan dengan karya fiksi. Kalau karya fiksi adalah karya yang apa? Berdasarkan apa? Kalau tadi karya non-fiksi berdasarkan fakta atau kenyataan. Kalau karya non-fiksi berarti berdasarkan apa? Imajinasi. Imajinasi. Good job. Nah, sekarang sebutkan salah satu contoh atau beberapa contoh. Yesaya tadi sudah sebutkan contohnya itu. Karya fiksi. Atau karya yang dihasilkan berdasarkan imajinasi. Contohnya seperti apa tadi Yesaya? Kamu sebutkan tadi? Saya tadi kan jawab novel. Betul. Itu dia. Novel. Itu berdasarkan hasil imajinasi. Selain novel apa lagi? Dongeng, mister. Dongeng. Good job. Gredi. Selain novel dongeng. Ada bentuk-bentuk. Macam-macam. Cerpen. Cerpen. Good job. Jeremy, Elda. Yang kemarin kalian tulis. Cerpen. Sebelum Cerpen, Elda tahun 2019-2020 itu kalian tulis apa namanya? Elda. Ada novel, ada Cerpen. Elda, mister minta jawaban. Bukan jempol. Ya. Ada novel, ada Cerpen. Ada dongeng. Betul. Ada apa lagi? Puisi. Ada bentuk lain. Kalau mister sebutkan, ada banyak bentuk dalam karya sastra. Ada yang namanya prosa. Puisi. Cerpen. Prosa. Ada drama. Nah yang sementara kita bentuk kelompok ini drama. Nanti kita akan buat pembantasan. Itu karya fiksi juga. Karya sastra. Ya. Ya. Mengapa disebut karya sastra? Karena mereka karya-karya tersebut itu berdasarkan hasil imajinasi. Bedanya di mana dengan karya sastra? Dan karya non-sastra? Nah bedanya di sini. Kalau karya sastra. Kalau puisi atau Cerpen. Kita sekarang duduk-duduk melamun bisa tulis puisi. Atau tidur mimpi bangun bisa tulis Cerpen. Bisa. Tetapi kalau karya non-sastra atau karya ilmiah. Kita sebut saja karya ilmiah. Coba. Kamu tiba-tiba tidur lalu bangun menemukan teori. Tanpa studi. Tanpa observasi. Apakah bisa? Tidak. Harus kalau karya-karya ilmiah itu pasti orang studi dulu menemukan teori tertentu. Atau orang-orang kimia menemukan sastra tertentu atau obat tertentu. Pasti studi dulu. Studi dulu dalam jangka waktu tertentu baru menemukan. Nah oke. Jadi jelas ya. Karya fiksi dan karya non-fiksi. Karya fiksi adalah karya yang hasilnya berupa. Dihasilkan berdasarkan imajinasi. Contohnya Cerpen, puisi, novel, drama, teks drama, dan lain sebagainya. Sedangkan karya non-fiksi adalah karya yang dihasilkan berdasarkan fakta atau kenyataan. Atau hasil observasi, hasil penelitian. Contohnya buku pelajaran, ensiklopedia, buku IPA, dan buku-buku ilmiah yang lain. Makalah, paper, makalah, paper. Besok-besok kalian kuliah pasti akan menemukan. Pokoknya setiap hari kalian akan tulis paper, makalah, dan lain-lain. Kalian akan menemukan hal tersebut. Nah itu hal-hal ilmiah, teks-teks ilmiah. Pertanyaan tadi, Grady, silahkan coba ulangi pertanyaan tadi bagaimana? Yang legenda itu kan, legenda, kalau kita bilang legenda, kalau enggak, itu kan sebuah makhluk atau mungkin legenda yang udah pernah terjadi di sebelumnya. Berarti kalau udah terjadi kan non-fiksi. Tapi sekarang mereka sudah mati atau udah tidak ada, itu artinya kan berarti kan ada non-fiksi. Contoh, dinosaurus. Mereka kan udah, apa, kayak gimana? Punah. Tapi kan mereka pernah ini, mister. Hidup. Pernah hidup. Pernah hidup di zaman yang, oke. Baik, terima kasih, Grady. Mister mungkin meluruskan beberapa hal. Yang pertama, kalau kita sebut legenda, kita sebut legenda mungkin dinosaurus kita tidak masukkan ke legenda ya. Oke, mister luruskan. Tidak apa-apa. Terima kasih untuk pertanyaannya, Grady. Pertanyaan yang bagus. Yang pertama, kalau kita sebut legenda, biasanya dia berpasangan dengan salah satu. Kalian pernah belajar legenda atau mitos? Mite. Kelas 7, kelas 8 pasti sudah dapat. Kelas 7 sudah dapat, kalian sudah belajar dengan mistyur? Legenda dan mitos. Saya belajarnya di kelas 6. Oh, di kelas 6. Good job. Nah, biasanya mereka tidak terpisah, legenda maupun mitos. Nah, legenda dan mitos yang pertama, mister garis bawah, mereka termasuk karya sastra, atau karya fiksi. Yang pertama, mitos. Kalau mitos itu kan cerita turun-temurun. Ya kan, cerita turun-temurun, tetapi dia tidak ada barang peninggalan. Bedanya di situ. Legenda dan mitos. Dengarkan baik-baik. Kalau legenda, sama. Cerita turun-temurun, tetapi dia punya, kalau bahasa sastra-nya begini, mnemonic devices. Mnemonic devices. Kalau bingung, mister jelaskan. Sederhana, seperti ini. Kalau mitos, cerita turun-temurun, tetapi tidak ada bukti peninggalan. Itu mitos. Jadi misalkan cerita tentang apa. Di setiap daerah punya mitos. Kalau mister, misalkan mister. Mister itu kan di kampung, di kampung mister di NTT, itu kita kan daerah pertanian. Setiap kali kalau musim tanam jagung, atau tanam jagung, padi, dan lain-lain, itu biasanya muncul mitos begini. Ada pencuri kepala manusia. Ada pencuri kepala manusia. Jadi pencuri kepala manusia, dia muncul saat tanaman sudah tinggi-tinggi. Nah ternyata mister coba waktu kuliah, mister coba cek lagi. Mengapa? Kok pencuri itu hanya muncul saat musim tanam? Sedangkan musim panas, dia tidak muncul lagi cerita itu. Nah ternyata, mitos itu diciptakan oleh orang-orang dulu, supaya menjaga orang lain. Misalkan begini, mitos tentang yang tadi. Ada, kalau jagung-jagung sudah tumbuh tinggi-tinggi, atau padi sudah tumbuh tinggi, kita tidak boleh berkeliaran kemana-mana, khususnya anak-anak, karena di sana ada pencuri kepala manusia. Ternyata itu bentuk supaya anak-anak jangan berkeliaran, karena susah dicari. Nah itu namanya mitos. Nah setiap daerah punya mitos. Semua daerah, bukan hanya di Indonesia, di seluruhnya hampir punya cerita daerah masing-masing. Nah itu namanya mitos. Cerita turun-temurun, tapi tidak ada bukti peninggalan. Nah kalau legenda, kalau legenda, cerita turun-temurun, tetapi punya bukti legenda. Lingga di Batak sana, itu legenda apa? Air yang terkumpul di satu titik yang besar, namanya apa itu? Danau Toba. Good job. Danau Toba. Kalau kalian lihat Danau Toba, ada berbanyak versi. Mungkin Lingga sendiri orang Batak, banyak versi cerita tentang Danau Toba. Benar atau tidak? Banyak versi. Ada beberapa versi. Bercerita tentang Danau Toba. Nah tetapi, bedanya mitos dan legenda di situ. Kalau mitos, cerita turun-temurun, tidak ada barang peninggalan. Kalau legenda, cerita turun-temurun, tetapi ada bukti peninggalan. Seperti Danau Toba, Gunung Tangkuban Berahu, Candi Borobudur, Candi Prambanan. Kalau di Bali sini ada apa? GWK, Garuda Wisnu. Terus ada, pokoknya yang ada barang peninggalan. Itu namanya legenda. Tetapi, mengapa dia masuk ke karya sastra, Mister? Mungkin ada pertanyaan seperti itu. Mengapa dia masuk ke sastra, Mister? Padahal kan ada bukti, Mister. Nah sementara kan, Mister sudah jelaskan bahwa non-fiks itu kan berdasarkan kenyataan, ada fakta. Nah mengapa kok legenda ada barang peninggalan, tetapi dia masuk ke dalam karya sastra atau karya imajinasi. Karena ini anak-anak, belum, tidak bisa dibuktikan secara fakta bahwa itu benar. Misalkan GWK itu tunggalkan Wisnu dulu. Itu kan cerita turun-temurun. Atau misalkan Danau Toba itu, apa ada ceritanya. Atau misalkan cerita Candi Prambanan. Itu cerita apa? Roro Jongrang kalau tidak salah ya. Roro Jongrang dan apa? Siapa itu yang minta seribu candi dalam satu malam? Nah itu cerita turun-temurun. Ada banyak versinya. Banyak versi. Kalau besok-besok ada yang kalau kuliah jurusan sastra seperti Mister kalian akan tahu. Akan dijelaskan banyak hal tentang hal-hal seperti ini. Jakatarub. Jakatarub itu juga legenda. Dan cerita-cerita yang lain. Bagaimana sudah bisa ada punya bayangan Grady dan anak-anak yang lain? Itu adalah karya fiksi dan karya non-fiksi. Karya yang dihasilkan berdasarkan imajinasi dan karya yang dihasilkan berdasarkan fakta, penelitian, studi. Jeremy, bagaimana? Ada kendala jaringan sehingga matikan kamera? Ayo silahkan bergabung kembali dengan menyalakan kamera. Baik. Oke, nah itu tadi penjelasan awal. Nah sekarang kita kembali ke topik kita, konsep pemantasan. Nah, Mister perlu sampaikan lagi karena kita tergabung dalam kelompok sastra dan kita anak-anak hanya berenam, berdelapan bersama Mister dan Miss Tiur. Jadi Mister mau sebutkan sebuah ikatan dalam aturan. Jadi begini anak-anak, tujuan kelompok sastra kita kali ini adalah menghasilkan sebuah pementasan drama. Oke, pementasan drama. Nah, untuk sebuah pementasan biasanya kita butuh feel. Butuh feel. Misalkan begini, kalau kalian tahu produksi-produksi film mungkin atau produksi-produksi FTV atau mungkin ya FTV atau sinema yang ada di Indonesia. Misalkan ketika, oh kamu tugasmu menjadi, tugasmu dan dia jadi seorang pasangan suami istri. Biasanya itu begini, biasanya itu kita karantina, namanya karantina. Menuju sebuah pementasan kita karantina. Karantina itu memperdalam karakter. Oh Naomi, Naomi nanti kamu dapat karakter sebagai seorang nenek. Maka kamu akan memperdalam karakter suaramu harus dibuat seperti nenek, lalu dikuatkan dengan make up seorang nenek. Seperti itu. Lalu misalkan Yesaya, oh Yesaya kamu nanti akan di make up sebagai seorang, kamu akan mendalami, kamu mendapat tokoh berkarakter seorang gubernur. Nah, kalau gubernur harus seperti apa? Kamu harus belajar berbekaya yang rapi, berdasi, lalu berbicara juga sebagai seorang yang berpendidikan gubernur. Lalu misalkan, oh Lingga kamu nanti berperan sebagai misalkan seorang pembantu rumah tangga, misalnya, misalnya ya ini peran ya. Pembantu rumah tangga, maka kamu harus belajar. Lihat contoh-contoh yang ada di Youtube atau... Dulu, anak-anak, dulu mister, kan kuliah sastra, kita di sastra itu wajib membuat sebuah pementasan. Nah, dulu mister itu berperan di beberapa drama. Salah satunya mister paling ingat itu drama mister ingat mister sebagai pengimis. Mister berperan sebagai pengimis. Tahu pendalaman karakter, pendalaman karakter yang mister buat itu seperti apa? Mister pengimis, mister diturunkan di lampu merah di Yogyakarta. Turun di lampu merah, mengemis. Terus, selama pendalaman karakter, selama kurang lebih beberapa bulan, mister kerjanya mengemis. Di lampu merah, di bertemu orang-orang, jadi berpakaian yang harus sobek, mungkin bukan sobek sih, tapi ya pakaian seperti seorang mengemis. Itu. Terus teman mister yang dia pengamen. Dia mendalami karakter selama beberapa bulan. Kalau dulu mister ada pementasan judulnya Bunga Rumah Makan, itu kita pendalaman karakter selama enam bulan. Enam bulan. Nah, misalkan pengemis ataupun pengamen, itu sebenarnya dia hanya masuk beberapa scene saja. Mister sebut scene, mudah-mudahan dipahami. Beberapa, mungkin beberapa scene atau beberapa apa ya. Adegan mister. Adegan, good job. Beberapa adegan saja. Jadi sebenarnya tidak full dari awal sampai akhir, pengemis dan pengamen. Tetapi dalam pendalaman karakter, dia turun selama enam bulan. Mengamen di lampu merah, mengemis di lampu merah, mengemis di beberapa tempat. Sampai benar-benar menjadi seorang pengemis, benar-benar menjadi seorang pengamen. Atau benar-benar menjadi seorang gubernur. Benar-benar menjadi seorang guru, misalnya. Itu saking seriusnya, saking seriusnya. Kalau kamu besok kuliah sastr seperti mister, nanti kamu akan alami itu. Nah, hal yang sama pula, kita akan miripkan. Tidak samakan, tapi kita miripkan. Jadi, kita akan ada naskah, lalu kita akan pilihkan sesuai karakter masing-masing. Sesuai karakter masing-masing. Jadi, misalkan Gredi, kalau kamu dapat seorang bapak, misalnya. Seorang bapak, maka kamu harus tegas mendalami karakter sebagai seorang bapak. Lalu, misalkan Jeremy Joseph mendalami karakter sebagai seorang anak. Ya, kamu harus mendalami karakter sebagai seorang anak. Jadi, ditunggu saja. Tentunya jangan khawatir. Oh, mister, setelah dengar ini, lalu, mister, saya kayaknya mundur saja. Kok besok saya jadi nenek? Besok kok saya jadi pembantu rumah tangga? Ah, tidak. Itu hanya contoh. Itu hanya contoh. Konsep pemantasan kita ke depan adalah, mister Remis akan menyusun naskah, kita akan membuat tentang pembelajaran selama pandemi ini. Pembelajaran selama pandemi. Mungkin tokoh-tokoh yang berperan di sana, dia siswa, orang tua, murid, dan juga mungkin guru. Itu saja. Tidak ada yang lebih dari situ ya. Oh, mister, saya takut nanti kalau jadi pengemis, berarti saya harus turun ke lampu merah, pendalaman karakter. Ah, tidak. Tidak seperti itu. Tidak, tidak. Oke, jadi nanti kita akan membuat sebuah pemantasan dalam kelompok ini. Jadi, T-Relief kan, kalian kelas 8 kan sudah buat. Kelas 8 kan di kelas 7 sudah pernah ikut T-Relief. Membuat produk mungkin makanan, minuman. Nah, kalau kelompok kita menghasilkan sebuah pemantasan. Mungkin berdurasi 15, 30 menit, tidak apa-apa. Seperti itu. Kita akan, pemantasannya pemantasan online. Kemarin mister sudah clearkan, dengan kepala sekolah maupun yayasan, mintanya, karena kita memang, kan biasanya Februari pun cek T-Relief. Januari kan kita sudah mulai PTM. Tatap muka ya, pembelajaran tatap muka. Tetapi itu kan, kita baru uji coba. Kita mulai uji coba bulan Januari nanti. Sehingga belum maksimal, belajar seperti normal. Normal seperti sedia kalah. Jadi dipertimbangkan online saja. Jadi mungkin akan seperti ini, gambarannya seperti sekarang ini. Dalam layar. Ada banyak-banyak bentuk, banyak-banyak bentuk. Banyak-banyak bentuk pementasan. Jadi nanti pendalaman karakter, baik itu suara, maupun nanti akan dibantu dengan ini apa, di fasilitasi ini karakter, make-up karakter ya. Jadi misalnya, kamu berperan sebagai seorang ibu, ya pakaianmu seperti apa. Kamu berperan sebagai seorang siswa, pakaianmu seperti apa. Sebagai seorang guru, pakaianmu seperti apa. Seperti itu. Itu gambaran pementasan kita ya. Ingat baik-baik, Mister minta, jangan dipikirkan sebagai beban. Kalau pikir sebagai beban, maka selamanya akan menjadi beban. Oke, ingat. Ingat itu. Sekali lagi, mari kita belajar bersama. Lalu yang berikut, Mister mau sampaikan. Tadi Mister bilang bahwa kita harus punya ikatan dalam sebuah aturan. Nah, ikatan itu tadi Mister sampaikan bahwa biasanya kalau drama, yang murni-murni drama, itu karantina. Biasanya karantina minimal satu tahun harusnya. Jadi kita di, kalau dulu Mister dikarantina di sebuah rumah seni, rumah seni di Kabupaten Bantul, dekat Gunung Kidul. Kalau sudah pernah ke sana, sudah pernah ke Jogja, Lingga mungkin, Lingga pernah ke Jogja, kalau tidak salah Jogja Solo pernah ke sana. Nah, itu di dekat Bantul, daerah perbatasan Bantul dengan Gunung Kidul. Nah, itu masih sepi. Masih sepi. Jadi biasanya rumah-rumah budaya dibangun di sana. Nah, kita dikarantina di sana. Salah satu rumah budaya dibangun di tengah sawah. Jadi kita benar-benar terasing dengan kehidupan perkotaan. Jadi setiap hari, jadi sutradaranya kalau kita bangun dengan bangun, ketika dia sebut namamu, jadi kita punya dua nama. Nama asli dan nama peran. Misalkan Lingga. Lingga itu adalah nama asli. Lalu mungkin dia mendapat karakter yang bernama misalkan Tuminem. Nah, misalkan kita Jawa ya, kalau Jawa. Tuminem. Kalau misalkan sutradara bangun pagi-pagi, lalu menyapamu, Tuminem, ayo bangun. Nah, misalkan Tuminem adalah seorang pembantu. Maka dia bangun, lalu menjawab seperti apa. Suaranya harus seperti apa. Gerak-geriknya juga harus seperti apa. Itu. Jadi kita benar-benar mendalami karakter kita selama 24 jam. Nah, mungkin kalau kamu dipanggil Lingga, nah berarti kamu menjadi dirimu sendiri Lingga. Tetapi kalau kamu dipanggil Tuminem, atau dipanggil sebagai nama peran, maka mulai bangun pagi, ngobrol pun harus seperti itu. Itu saking mendalami karakter. Dan itu terjadi berbulan-bulan. Biasanya minimal satu tahun, tapi karena kita kuliah, maka satu semester saja. Jadi, enam bulan itu, kita pulang pergi kos untuk ambil pekayaan saja. Kalau dulu mister ngekos ya, ambil pekayaan. Lalu di sana kita mendalami karakter, benar-benar mendalami karakter. Nah, seperti itu. Nah, besok-besok, tapi kalau kita sekalian tidak seperti itu. Mungkin secara sederhana, mister akan gambarkan secara lisan, kalian praktekkan di rumah. Lalu kita berikan contoh-contoh yang lain, kalian praktekkan di rumah. Nah, sebuah ikatan dalam aturan yang mister mau sebut adalah mau sampaikan seperti ini. Jadi, dalam drama, kita kan akan berkomunikasi satu dengan yang lain. Misalkan begini, kalau drama ada tokoh bapak, ibu, dan anak, maka kan di situ harus ada ikatan batin bapak, ibu, dan anak. Ya kan? Bapak komunikasi dengan ibu seperti apa? Anak komunikasi dengan bapak dan ibu seperti apa? Nah, itu yang nama mister sebut sebagai ikatan. Ikatan dalam aturan. Ikatan dalam drama. Nah, maka dari itu, kalian berenam, dan kita semua, feel-nya harus punya, kita harus punya feel. Maka dari itu, feel harus dibangun, sederhananya kita harus akrab. Ya, kita harus akrab. Jangan sampai nanti misalkan, misalkan begini, Grady berperan sebagai bapak, Naomi berperan sebagai anak. Tetapi karena tidak akrab, maka kelihatan di sana tidak all out. Grady, aduh, saya kan tidak terlalu kenal Naomi. Saya malu. Nah, tapi di sini akhirnya beban peran, saya harus menjadi bapaknya dia. Nah, jangan sampai hal itu terjadi. Karena kalau hal itu terjadi, makanya pure, itu tidak murni lagi. Tidak murni lagi. Jadi kalau Grady sebagai seorang bapak, maka dari itu, harus akrab kalian berenam. Mungkin kita harus sering chat di grup, sering chat mister, atau kalian masing-masing sering chat nanti. Nah, nanti kalau teksnya sudah ada, sudah punya tugas. Wah, ini Elda ya, masalah jaringan. Sudah keluar. Jeremy Joseph, dari tadi tidak menyalakan kamera, dengar suara mister di sana? Jeremy Joseph. Halo, Jeremy. Halo, mister. Oke, dengar suara mister di sana? Iya, mister. Oke, bagaimana? Mengapa tidak menyalakan kamera? Kalau saya buka kamera, langsung nge-lag, mister. Oh, baik nge-lag. Oke, baik. Terima kasih untuk alasannya. Baik, sama dengan Elda juga ya. Baik. Nah, maka dari itu, mister lanjutkan, kita harus punya relasi atau hubungan yang baik. Nanti kalau naskah sudah ada, pembagian peran sudah ada, maka mister, misalkan mister minta, oh kalau kamu berperan sebagai bapak, ibu, dan dia sebagai anak, berarti kalian harus sering komunikasi. Bapak ada seperti apa, ibu seperti apa, dan anak seperti apa. Tetapi juga kamu tidak menggunakan kesempatan. Misalnya begini, oh karena saya bapak, sobat saya sekarang marah dia. Tinggal kalau dia misalkan ini apa, misalkan Gredi, saya sekarang marah Naomi. Nah, ini pas kesempatan sebagai bapak kan saya marah-marah. Oh jangan, jangan menggunakan kesempatan itu juga ya. Tidak. Nah, seperti itu. Jadi kita melakukan semuanya dengan jujur, dengan pure, murni. Oke, tidak sulit. Jangan pikir sulitnya, tidak sulit. Oh mister, ini penjelasan mister ini panjang lewat, ini saya pikir akan berat. Oh tidak. Jangan khawatir, semuanya akan mudah, semuanya akan baik-baik saja. Belajar dengan mister, mungkin mister juga, semuanya akan mudah, semuanya akan baik adanya. Nah, ingat baik-baik bahwa semua anak-anak yang lain, belum tentu ya, mister sebut bukan belum mampu, belum tentu seperti kalian yang berani dan kita akan menghasilkan sebuah pemantasan. Ya. Nah, mister mau tanya peranak, sudah punya pengalaman dalam drama? Mungkin pernah berdrama? Grady, pernah? Oke, coba nyalakan mic dan jawab mister. Pernah di kelas berapa? Kelas dua, pas masih SD. Oh, kamu SD-nya di mana? Kamu SD-nya di mana? Ternyata bangsa, di situ kan mereka kan eskolenya kan ada banyak. Salah satunya kayak eskolenya ini mister, nah itu di situ eskolenya eskolenya drama. Oke. Jadi selama satu semester kita latihan, nanti di semester duanya kita bakal mulai apa kayak briefing gitu untuk drama nanti pas apa ini, kayak kakak-kakaknya yang bakal ada gimana gitu, lulus gimana gitu, nanti kita drama di acara. Oke, oh saat apa, segitu tersebut, farewell party gitu ya? Perpisahan dengan kakak-kakak kelas yang sudah tamat. Iya, perpisahan ke kelas 6, ke kelas 6. Ke yang SMP juga, mister. Soalnya kan di sekolah SD saya itu SMA belum dibikin. Oke, oke, oke. Berarti waktu perpisahan berarti ada kelas 6 dan kelas 3 SMP, semuanya gabung ya. Sehingga di situ kalian diberi kesempatan untuk pentas. Oke, good job. Berarti sudah ada, apa namanya, track record, sudah ada jejaknya. Oke, bagus berarti. Oke, sudah ada gambaran lah berarti. Oke. Oke, waktu itu kamu ingat kamu berperan sebagai apa? Waktu itu diberi peran sebagai apa? Jadi kayak ceritanya itu kan kayak rumah-rumah gimana, mister kayak ceritanya lagi ada. Sebuah masyarakat yang sangat kayak rukun gimana. Terus tiba-tiba ada orang di situ yang tiba-tiba dia menjual kayak barang-barang, cuma ternyata dianya itu kayak menjualnya itu palsu gimana, atau mungkin, apa untuk bahasa remaja itu mungkin scamming ya. Oke. Nah, terus setelah itu, Grady itu kayak jadi anak-anak di latar belakangnya gitu, ceritanya lagi pegang layang-layang, mister. Oke. Nah, kamu di mana? Di belakang yang pegang layang-layang itu kan? Iya, di belakangnya. Jadi ini kan kayak backgroundnya. Oke. Dan saya, dan aku pemeran utamanya di depan gitu, lagi berdebat, saya ya cuma main layang-layang di belakang. Oke, oke. Sip, sip, sip. Oke, good job. Baik. Oke. Terima kasih Grady untuk pengalamannya. Ya, next. Yesaya? Sudah pernah ada pengalaman berdrama? Sudah bisa. Oke. Coba ceritakan kapan, di mana, dan seperti apa? Waktu kelas 5 atau kelas 6 gitu, misalnya ke art center, dramanya. Oke, ke art center. Oh, kamu SD Tunis Daud kan? Iya. Oke, waktu itu drama kamu berperan sebagai apa? Apa ya? Bisa dibilang karakter utama, mister. Oke, oke, oke. Oke, bisa pemeran utama ya. Oke. Baik. Sip, 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 sip. Oke, berarti sudah punya gambaran. Oh, pentasnya di art center. Oke, good job. Oke, terima kasih, saya. Next link gak? Saya pernahnya jadi penari di drama gitu, mister. Oke, penari. Baik. Penari di drama. Oke, sip, oke. Naomi. Ya, silahkan. Saya pernah acara gereja jadi guru. Pernah acara gereja jadi berperan sebagai seorang? Guru. Guru. Oke. Guru. Nah, ini di layar lingga sama Naomi dan mister liut. Sini kayak kakak adik. Samping-sampingan. Maksudnya mister liut. Oke. Lalu, Jeremy. Jeremy Joseph. Ya, mister. Jeremy, bagaimana? Sudah pernah ada trik rekod atau sudah pernah ada jejak tentang drama? Pernah, mister. Dulu di acara natalan. Dulu di acara natalan. Tahun berapa itu? Waktu SD atau SMP atau? Waktu SMA. Terakhir, saya drama itu waktu SD, mister. Waktu SD. Iya. Iya. Nah, kalau Jeremy Joseph lupa juga kemarin itu salah satu jenis drama. Jeremy Joseph ini salah satu pemeran yang bagus. Dulu itu cerpen. Jadi mereka harus ceritakan kembali cerpennya. Nah, Jeremy Joseph salah satu yang berhasil. Kamu itu jenisnya monolog, Jeremy, waktu itu. Nah, ke depan Jeremy, mister sampaikan juga saat ini. Kalau misalnya apa, kamu akan dobel juga ya, Jeremy. Kamu akan dobel. Kemungkinan ya, Jeremy. Kalau sampai kita berarti konsepnya agak dobel. Mister minta kamu akan kemungkinan untuk monolog lagi cerpen yang kemarin. Kalau kemarin kan kamu di atas, di lantai atas, tidak tahu, rumahmu ya mungkin. Sehingga anginnya terlalu kencang. Kedengeran angin, tiupan angin kencang. Tapi bagus untuk apa, konsepnya sudah bagus. Tinggal nanti kamu mungkin di dalam ruangan, setting mungkin ruangan yang putih. Ada mungkin karena ini virtual, backgroundnya kamu buat di lab mungkin. Lalu kamu pakai jazz laboratorium sebagai seorang dokter, pasti akan lebih bagus lagi. Jeremy Joseph. Ya. Oke, lalu yang berikut, Elda. Halo Elda, bisa nyalakan mic dan jawab, mister. Ilda. Ya, mister. Nah, Elda, bagaimana? Sudah pernah ada rekam jejak atau trik-rekod tentang drama? Kamu sudah pernah bermain drama mungkin? Iya, mister. Oke, kapan tepatnya? Yang pertama waktu TLA kelas 2 sama di gereja sempat main drama. Oke, sip. Oke, berarti ini secara tidak langsung, Anak-anak, mister pilih kalian, dan mister dan mister komunikasi dan pilih kalian, tidak, maksudnya kan tidak tahu bahwa kalian sudah pernah berdrama atau belum. Ternyata sudah pernah semua. Berarti hal ini kan tidak asing lagi. Hal ini tidak asing, syukurlah. Tidak asing lagi, tinggal diperdalam. Ada. Tentunya memang kalau mau membuat pementesan, kuncinya adalah naskahnya. Naskah sudah ada, kita tentukan pemeran, lalu berdalam karakter, penguasaan naskah, lalu kita akan pentas. Seperti itu. Oke, good job. Berarti semua punya catatan jejak, trik-rekod terkait drama ini. Dan itu bagus, bekal yang bagus untuk kalian semua. Good job. Nah, soalnya kalau misalkan mister tanya selanjutnya, sekalian ini kan sudah berpengalaman semua. Waktu kita sisa lima menit pas. Sudah semua sudah pernah berdrama. Mister mau tanya, sebelum besok kita berteori, dengan yang lebih ahli lagi, tentang sastra ini. Mister mau tanya, apa itu drama? Ingat baik-baik, jangan takut, jangan khawatir. Ingat, bahasa itu banyak. Boleh menyampaikan dengan berbagai bentuk. Boleh. Ingat, berbagai bentuk dalam bahasa Indonesia, bukan berbagai bentuk. Oh, berarti mister saya boleh pakai bahasa Jerman. Tidak. Silakan, siapa yang bisa menjelaskan. Dengan sederhana atau dengan pengetahuannya, pengalamannya. Mister lebih senang jawab berdasarkan pengalaman. Oh, kalau drama saya ingat-ingat. Oh, kayaknya seperti ini. Silakan, oke. Siapa yang bisa memberi pendapatnya. Lingga, oke. Dibunyikan suaranya biar didengar oleh teman-teman yang lain. Drama itu cerita yang dipentaskan. Oke. Betul, tidak salah. Oke. Cerita yang dipentaskan. Oke. Bagus, benar. Itu dari segi adanya naskah, lalu naskah tersebut dipentaskan. Oke. Dilakonkan. Oke. Ada yang lain? Pendapat yang lain? Silakan. Grady, Cornelius, Naomi. Grady mau menjawab? Tidak apa-apa. Berdasarkan pengalaman. Sebuah kegiatan di mana ada kelompok orang dengan peran mereka sendiri yang akan dipentaskan mungkin. Oke. Di mana ada beberapa orang dengan setiap orang memiliki peran yang berbeda-beda. Good job. Nah ini jawab berdasarkan pengalaman. Bagus. Sekelompok orang, Mister kan begini, bisa kalau Mister jabarkan pendapat dari Grady. Seperti sekelompok orang berada di atas panggung lalu mereka berperan berdasarkan peran yang sudah dipercayakan oleh sutradara. Masing-masing punya peran. Good job. Bagus. Ada lagi yang lain? Kalau berdasarkan teori ada di buku, kalian cari di internet, banyak sekali pendapat ahli tentang apa itu drama. Nah sebenarnya anak-anak drama itu Mister Masuk. Oh, ini Elda. Menggambarkan sebuah cerita dalam gerakan. Bagus. Ini bahasa lain dari bentuk yang punya lingga. Cerita yang dipentaskan. Bahasa lain dari ini. Menggambarkan sebuah cerita dalam gerakan. Betul. Jadi menceritakan sebuah cerita dalam bentuk gerakan. Boleh. Bagus. Bagus sekali jawaban-jawaban kalian. Tidak ada yang salah. Itu betul. Kalau berdasarkan teori, banyak sekali. Kalau kalian cari di internet itu banyak sekali. Di buku ini ada. Di buku ini menyatakan seperti ini. Drama berasal dari bahasa Yunani. Ini berdasarkan etimologi. yaitu dramai. Yang berarti berbuat, berlaku, bertindak, atau beraksi. Itu berdasarkan asal katanya. Bahasa Yunani ya. Kalau dalam bahasa Indonesia, dalam KBBI, drama adalah komposisi syair. Wah, ini berat. Kalau Mister Wajah ini berat bahasanya. Komposisi syair atau prosa yang diharapkan dapat menggambarkan kehidupan dan watak melalui tingkah laku atau acting atau dialog yang dipentaskan. Tulis sudah kita dengar kalau bahasa seperti ini. Berat ya bahasanya Lingga. Lingga sampai tarik nafas di sana. Memang bahasa buku seperti itu. Maka tugas guru itu salah satunya berat seperti itu. Menerjemahkan. Jadi tugas guru itu seperti itu. Menerjemahkan kalimat yang di buku supaya anak-anak bisa paham. Terjemahan dari kalimat ini seperti apa? Seperti yang sudah tadi kalian sampaikan. Sekelompok orang berada di atas panggung lalu berperan sesuai peran yang sudah ditentukan oleh sutradara. Betul. Cerita atau naskah yang dipentaskan. Cerita atau naskah yang dilakonkan. Atau yang diceritakan dengan gerakan dan suara. Seperti itu boleh. Oke. Besok hari Rabu. Sisa beberapa detik lagi waktu selesai. Besok hari Rabu. Di situ ada kita acara teori pengantar drama dan juga seni peran. Jadi berarti pertama kita akan belajar teori apa itu drama sederhananya. Nanti akan dijelaskan oleh ahlinya. Lalu yang berikut seni peran. Bagaimana kita berperan. Apa itu drama. Lalu yang berikut bagaimana kita berperan sebagai seorang tokoh dalam drama yang baik seperti apa. Peran yang baik seperti apa. Jadi baik sekali lagi anak-anak. Yang pertama tidak ada kata mundur lagi untuk kita semua. Setelah mendengar penjelasan dan lain-lain. Mister kok saya rasa ngeri saya mundur. Jangan anak-anak. Kuota kita terbatas. Kalian juga adalah siswa-siswa pilihan. Jadi mari kita terus maju. Seperti apapun jadinya drama kita kita berusaha dulu. Hasilnya jangan dipikirkan. Mari kita berusaha berproses dalam persiapan kita menuju ke sana. Persiapan yang baik proses yang matang pasti hasilnya juga baik. Barang siapa menabur yang baik akan menghasilkan hasil yang baik pula. Kalau menabur di atas batu maka jangan harap untuk tumbuh. Menabur di atas tanah maka akan tumbuh. Tetapi jangan sampai tanah orang lain. Kalau tanah orang lain bahaya. Seperti itu. Waktu kita sudah selesai Mister pikir semua yang Mister sampaikan terkait kelompok kita dan apa yang akan kita buat ke depan jelas ya. Oke baik. Kalau begitu terima kasih. Sekarang waktunya untuk istirahat 30 menit ke depan. Mari kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa dulu. Silahkan Mister minta kesedihan. Tadi sudah berdoa. Naomi sudah. Lingga sudah. Yes I sudah. Gredi boleh pimpin kita dalam doa. Gredi silahkan. Teman-teman dan Mister Robin mari kita berdoa. Bapak di seluruh terima kasih. Tuhan berkati juga agar selama istirahat kami bisa beristirahat dan baik juga Bapak. Dan juga Tuhan berkati itu guru-guru di sekolah juga yang habis istirahat akan mengajar lagi Bapak. Tuhan berkati agar koneksian di sekolah dan juga di rumah-rumah kami semua tidak ada yang error atau julek. Deringannya agar kami semua selama pembelajaran bisa terus berjalan lancar agar kami juga bisa terus mengingat apa yang kami pelajari hari ini dan bisa terus kami gunakan juga agar sangat memantah santrima nanti kami bisa melakukan yang baik kepada kesalahan ya Bapak. Terima kasih. Dalam nombor Tuhan Yesus seru ini. Amin. Amin. Oke, terima kasih Gredi. Doa yang bagus. Oke, baik. Terima kasih anak-anak. Sisi pertama kita selesai. Beristirahat 30 menit boleh makan sarapan dulu sarapan mister ya. Sarapan. Lalu kembali dengan semangat yang baru. Lalu kita akan lanjutkan kegiatan kita. Oke, kalau mengantuk boleh nanti cuci wajah sebentar atau mungkin Lingga dan Naomi. saya kayaknya belum glowing, kurang glowing. Boleh make up sebentar. Tidak apa-apa. Oke, baik. Selamat beristirahat. Tuhan memberkati. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Seboleh dimantikan kameranya. Oke, selamat pagi ya anak-anak semuanya. Silakan di open kameranya. Selamat Selamat datang Naomi. Bagaimana kabarnya? Mantap. Ya, silakan di open kameranya. Yesaya. Wih, yesaya ngeri foto profilnya. Diam-diam. Artis mana itu? Yesaya. Lingga, boleh open kamera? Wih, ya syukuran. Ya, silakan di open kameranya. Lingga, Pasaribu. Halo Lingga, apakah mendengarkan Miss Tiur atau ada ceknya? Coba Miss Lihat. Oke. Oke. Berikan senyum. Coba senyum dulu saudara. Kita screen. Kita buat foto profil. Helda. Helda. Coba perbaiki posisi kameranya, Helda. Helda. Boleh? Wih, kameranya mereka ini. Yuk, diperbaiki posisi kameranya, anak-anak. Yesaya, Lingga. Oke. Baik, anak-anak selamat pagi. Kita mau ngapain? Senyum dulu, senyum. Ada waktunya kita senyum, ada sedih. Ini permainan dalam drama, berekspresi. Oke, coba Miss mau latih ekspresi dulu. Kita latihan ekspresi dulu. Melalui reaction. Ada. Boleh kita main game? Atau terlalu serius kakak tingkat kita ini? Jeremy, fokus. Bisa main game? Ya. Miss akan munculkan beberapa, beberapa, apa ini, emotikon gitu ya. Coba kalian berekspresi. Namanya kita nanti pembuatan produk adalah sebuah drama online. Jadi, tidak pada gestur tubuh yang kita tatap muka, tapi lebih ke ekspresi menjadi hal penting. Ya, dalam drama. Paham? Kita coba. Miss juga coba di sini ya. Oke, silahkan fokus ke Miss. Ya, silahkan fokus ke Miss. Coba ekspresi. Coba, nih. Yuk ekspresi. Eh, kok datar sekali. Ekspresi. Bukan kamu kirim emotikon balik ke Miss. Gimana ceritanya itu? Yesaya tahu kamu ekspresi Yesaya. Jangan kau kirim emotikon balik ke Miss. Oke, you paham? Atau hampa? Gredi, jangan di, ini ya, jangan ditahan-tahan senyumnya. Ya. Terlalu manis kalau ditahan soalnya. Ya, ya kan? Elda, ya. Oke, Miss akan coba emotikon ini. Mantap. Wih, ngeri. Yuk, kita lagi. Kita santai-santai aja. Kita anak sastra soalnya. Nggak terlalu berpatokan pada gini-ginian ya. kita berlatih berekspresi dulu. Oke, coba ekspresi. Ini. Mantap. Oke, lagi ya. Ini latihan ekspresi, ini tidak main-main. Coba Miss akan berekspresi, coba kalian cari emotikon yang cocok. Dengan ekspresi Miss Tiur. Paham? Nanti, Gonta ganti, nanti Naomi, Gredi, nanti yang lainnya seperti itu. Kita coba menebak ya. Oke, satu, dua, tiga. Lingga, kalau kamu nggak paham, nggak usah ngomong juga ya. Apa itu? Coba, satu deh ya. Waduh, lama kali kalian ya. Lama sekali saudara. Oke, ini kakak tingkat yang dua ini. Gredi kayaknya lama sekali nyarinya. Gimana? Elda dan Jeremy. Kenapa Elda? Eh, Jeremy. Susah kan nyarinya, Jer. Aduh. Ini Elda. ayolah kakak-kakak tingkat. Ya. Jangan malu-malu. Mana ini Elda? Ya, kita akan pada visi-visi kita mencari Elda. Gimana kak Elda? Santai saja. Santai terarah. Kita melakukan hal yang baik. Ini Lingga kemana? Apakah kalian melihat Lingga? Ini dia. ini dia. Dora itu ya. Dora atau apa? Kita harus berekspresi. Jangan selesai datar. Kalau datar namanya bukan berdrama lagi. Itu realita hidup namanya. Oke. Oke, sekali lagi. Kasih reaction kita berekspresi. Aneh nih. Oh iya benar. Jeremy nih. Benar nih. Oke. Jangan malu-malu. Karena kita nanti pembuatan karyanya seperti ini ya anak-anak. Pada suatu hari hiduplah seekor manusia. Eh seekor manusia. Hiduplah seorang manusia. Bukan seperti itu nanti. Miska, apakah kamu akan datang miska? Gitu nanti ya anak-anak. Ya. Gambaran kurang lebihnya nanti seperti itu. Karena kita dramanya online. Paham? Ya kalau kamu cuma berani. Kalau contohnya gini ya. Apa coba ini? Ini enggak ada yang mau disampaikan. Hanya menyampaikan bahwa kamu punya garis kepala saja. Atau kepalamu di sini ini ada sedikit botak gitu. Ya. Harus berani menunjukkan diri. Ini Jeremy. Jer buka open kameranya. Jer. Jangan malu-malu. Apa yang kalian malu-malukan? Kita-kita saja yang tahu. Ya. Hanya pada kalian yang tunjukkan kekonyolan misteri ya. Kalau di tempat lain. Tapi mohon dijaga rahasia ini. Ini sangat penting untuk kehormatan. Kalau kalian tahu di luar sekolah hidup kita masuk sekolah kita harus jadi anak yang kalem. sebagai pembimbing. Sebagai guru. Luar dari sana ayo kita jalan ngepantai gitu ya. Kita harus berekspresi. Oke. Sekali lagi. Ayolah kakak tingkat. Elda. Jeremy. Ya. Gimana nanti kalau kita mau buat drama. Tama. Ya. Coba. Gak usah malu-malu. Coba lagi. Coba ini. Satu, dua, tiga ya. Benar-benar Jeremy dan Elda memang udah udah kayak gini. Kayaknya adik tingkat dan mister. Memang mereka cocoklah satu bagian gitu ya. Misternya aneh. lalu siswa-siswanya ikut aneh-aneh gitu. Kenapa Elda tidak ikut berekspresi? Kenapa? Malu ya? Open aja mic-nya. Open kalian mic-nya. Kita cuman berenam. Bertujuh saja. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Oh lapan ya. Siapa hitung dua? Siapa disini hitungan dua? Tidak. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Karena miss hitung dua. Ini ada. Apakah kalian melihat seseorang disini? Tidak. Oh ada Mr. Robin di tempatnya miss. Gak ada. Mr. Robin itu kelas sembilan. Lagi penyampaian materi. Ini siapa? Ini loh. Ini loh. Kalian kok gak lihat. Halo guys. Salam. Salam dari Binjai. Salam dari Binjai. Nah itu. Nah dalam drama itu kita harus menghidupi. Seolah-olah kita santai saja. Tidak melihat seperti tidak. Ya intinya urak malu harus hilang. Kalau malu-malu jangan berpikir untuk masuk dalam sasra. Karena kekonyolan-kekonyolan yang secara tidak langsung kita munculkan dalam kehidupan langsung. Kita perankan. Contohnya seperti ini. Miss lagi berdraman. Halo guys. Salam kenal. Salam dari Binjai. Itu adalah bagian dari drama. Walaupun di sini gak ada orang. Sekarang itu kekosinya Miss. Misalnya itu dari kayu pohon. Ini Miss. Pohon risang. Janganlah. Janganlah. Miss Tyr nih tangan sudah kasar. Tambah noncok itu. Nanti takutnya ada yang nyala Miss Tyr. Gak lembut lagi. Ya nanti gak ada Pak Guru soalnya. Oke. Nah itu adalah sedikit pengantar. Kurang lebih seperti itu. Tapi kita masih sedikit Miss belum maksimal. Karena kedua kakak tingkat kita sepertinya mulai malu-malu. Tapi Miss berharap sesuai dengan proses lama-kelaman akan terbiasa. Ya. Jer nonton apa Jer? Jeremy? Nonton apa? Nonton apa? Saya pakai TV sebenarnya Miss. Pakai TV? Iya disambungin ke laptop. Oh Miss kira ada pemeran di sana? Pakannya layaknya agak miring Miss. Oh gitu. Oke oke. Elda pakai handphone ya nak ya? Oke. Ini Miss mau sampaikan kepada kalian. Anak-anak kalau kalian buat batasan. Dalam arti malu, gak berani, dan lain sebagainya. Itu gak bisa masuk ke sastra anak-anak. Di sastra itu kalau kalian lihat ya. Banyak orang-orang yang terjun menjadi sastrawan itu. Secara penampilan mereka bisa dikatakan kayak gak orang penting. Coba kalian lihat sastrawan-sastrawan yang terkenal. Dari cara berpakaian pun rasanya bukan seperti sastrawan. Padahal sastrawan dari segi ekonomi dia pasti punya banyak uang. Pasti. Jadi gak menurut Miss kalau mereka untuk beli baju rasanya mungkin gak bisa. Tapi penampilan mereka, aduh Miss dulu di kampus, di kampus itu ada sastra. Jadi Miss PBSI pendidikan bahasa Indonesia-nya, lalu di sampingnya Miss itu di depan kami itu sastra Indonesia. Dalu Miss pernah dua tahun mengabdi di sebuah komunitas yang mendampingi orang-orang berkebutuhan khusus. Jadi waktu itu ada di sanata dharma itu salah satu siswa. Mahasiswa, bukan siswa ya. Mahasiswa berkebutuhan khusus dia tidak bisa mendengar dan berbicara. Intinya kalau gak bisa mendengar pasti sulit berbicara. Karena dia tidak tahu, tidak mendengar kata-kata gitu ya. Nah, waktu itu Miss mengikuti dia masuk pembelajaran sastra. Pas Miss lihat mereka, Miss geleng-geleng gini. Antara baju kain lap sama baju yang layak dipakai, Miss sulit bedakan. Mereka pergi ke kampus pakai sandal jepit. Pakai sandal jepit, lalu mereka bajunya, gak ngerti Miss, robek-robek kiri kanan. Seperti gak mahasiswa, tapi mereka katakan, kami seorang sastrawan. Seni, hidup ini adalah bagian dari seni. Nah, makanya mereka pakai baju seperti apa, selagi bagi mereka itu nyaman, tidak masalah. Padahal dibandingkan, kalian bisa bandingkan mereka seperti itu, lalu didengkulnya ini, ada robek-robek gitu ya. Kalau contohnya ada guru seperti itu, galuh gak ya, cocok ya. Halo guys, kita akan mempelajari pembelajaran drama guys. Kalian siap guys, gitu ya. Miss langsung geleng-geleng lihat mereka. Oh gini ya, sastrawan. Kan mereka nanti kalau gak seperti Mr. Robby ya. Mr. Robby itu namanya salah jurusan. Walaupun di pembelajaran Bahasa Indonesia banyak pembelajaran sastra, tapi lulusan, lulusan SS itu harusnya dia jadi sastrawan. Atau penyair seperti itu. Oke, boleh kita fokus kembali. Itu hanya pengantar yang berguna untuk menghabiskan waktu. Oke, ini ada waktu kita, ada exploring dan pengisian LK. Nanti dari jam 9.30 tadi sampai jam 10.50. Oke, kalau kita bahas exploring ini sama pengisian LK, kita bisa ngantuk sama-sama saudara. Iya kan? Benar, kita bisa ngantuk ini. Oke, exploring. Apa Bahasa Indonesianya ini? Siapa yang tahu? Ayo aktif dulu semua. Exploring. Apa? Mengeksplore. Apa itu artinya? Ia aktif semuanya. Menjelajah. Menjelajah, oke. Mencari. Mencari. Apa lagi? Exploring. Apa lagi? Menyelidiki. Ya, memeriksa dan lain sebagainya. Nah, pada hari kedua ini kita ada kegiatan exploring. Nah, Naomi sedikit agak terlambat. Semoga kamu nonton YouTube yang kemarin ya, Naomi ya. Kamu nonton atau enggak? Enggak? Belum? Oke, nah sekarang Miss minta kalian semuanya silakan dulu download lembar kerja LK yang ada di grup. Oke. Yang ada di grup. Elda, kira-kira gimana ya? Cara ini, Nyanak. Lewat, ada laptop juga enggak? Atau dari HP semua? Ada? Oke. Aman. Oke. Nah, disana kan ada dua LK yang miss share. Ada LK satu contoh. Itu adalah LK tahun lalu. Berarti tahunnya Jeremi dan Elda. Lalu silakan kalian lihat dulu. Nah, sekarang kita pada tahap satu dan dua. Kita mengeksplore dulu atau menyelidiki permasalahan-permasalahan yang timbul dari tema. Oke. Exploring. Kita mencari tahu. Boleh dilihat dari lingkungan sekitar. Bisa dilihat dari pengalaman. Dan bisa juga dilihat dari pembahasan dalam minggu tematik. Silakan dibuat kalau bisa sebanyak mungkin. Masalahnya yang timbul apa saja kira-kira. Kita eksplore dulu dari luar kira-kira masalah yang timbul apa. Lalu pengalaman mengajak pembelajarannya seperti apa. Sambil miss akan share dulu. Sebentar. Sebentar. Oke. Kita pada exploring. Kita mengeksplore atau dalam arti menyelidiki. Menyelidiki permasalahan-permasalahan yang mungkin terjadi. Jangan cuma fokus sama yang misbuat. Yang sudah kita bahas kemarin. Coba dari pengalaman-pengalaman kalian. Jangan hilang ya anak-anak ya. Yang kalian download itu pastikan kalian simpan. Boleh simpan dalam bentuk nama kalian. Jadi namanya siapa, buat kelasnya kelas berapa. Lalu dalam kurung juga buat kelompok sastra. Supaya tidak hilang. Karena kita akan kumpul dan presentasikan pada hari Kamis. Eh Jumat. Oke. Kita mengeksplore dulu. Cari masalahnya. Kira-kira sudah menemukan. Coba dikerjakan dulu. Kurang lebih seperti ini. Lihat. Bagian identitas ini kurang lebih sama ya. Nama kalian. Kelompoknya sastra. Kelasnya. Buat kelas berapa ya. Contohnya 7A, 7B, 7C, atau 8A, 8B, 8C, atau 9A, B, C. Lalu temanya sama. Bunyi kadenya juga sama. Menyajikan drama dalam bentuk pementasan. Oke. Kalau ada kira-kira masalah atau hal yang tidak kalian mengerti. Silahkan sharing dengan Miss Tior. Oke. Silahkan exploring dulu. Oke. Oke. Oke, Jeremy. Oke. Silahkan diketik saja di LK-nya. Dikerjakan di LK. Jadi kita punya waktu untuk mengisi tahap 1 dan tahap ini. Tahap 2. Tahap 2 ini A, B ya. A, B. Silahkan kita beri waktu Miss Kasih sampai jam 9, jam 10 lewat 30 ya. Karena kita nanti sampai 10. Baru setelah itu kita nanti coba berlatih, berekspresi. Atau sharing juga boleh. Oke. Coba dikerjakan 1 dan 2. Kalau ada masalah, silahkan sampaikan ke Miss Tior. Oke. Jangan ada sungkan, apalagi Naomi ya, Naomi karena kemarin tidak ikut pada pembahasan LK mungkin akan mengalami kesulitan yang mungkin lebih. Tapi kamu tunas deh. Kalau itu kalau pada saat kita sudah sesuai latihan, pentasnya itu harus secara online. Oke. Jadi kita itu menyesuaikan diri dengan situasinya itu sedikit susah. Lalu kita harus berlatihnya juga secara online. Jadi kita juga agak susah menangkapnya karena secara online kan. Kita juga tidak bisa memperagatkan karena area kita yang tidak begitu luas seperti di sekolah. Sama karena kita itu harus berlatih ekspresi secara online dan kita pun mungkin ada beberapa yang ekspresinya. Setelah kita berekspresi kurang pengalaman karena kita hanya bisa senyum atau lain-lain itu pada saat kita tidak sadar. Oke. Baik. Oke. Miss Tanya Yesaya. Tahap 1 dulu. Ya, Miss. Tes-tes begitu dulu. Halo? Ya. Coba. Saya apa? Saya cuma satu aja, Miss. Ya. Apa? Sulit mengekspresikan soalnya karena keadaan sesungguhnya, misalnya kita lagi sedih tapi disuruh senang gitu agak sulit. Melawan mood gitu lah ya. Melawan apa namanya lebih ke apa itu ya namanya yang tepat ya. Miss kurang paham. Intinya kamu lagi berada di posisi sedih gitu. Tapi karena sedang melakukan kegiatan drama dan peranmu pada saat itu senang gitu ya. Bagaimana itu gitu. Mau gak mau harus menyesuaikan. Oke. Lanjut Naomi. Ya. Naomi open dulu mic-nya itu. Nah ini lagi berdrama dia. Ya. Siapa teman bicara di sana Naomi? Ada? Mama. Oh oke. Miss kira kamu lagi berdrama ya. Oke silahkan. Silahkan Naomi. Yang top 1 saya ada 2. Belum. Ada 2. Ada 2. Ada 2 atau belum? 2. Tadi yang itu saya lihat. Ya coba bacakan Naomi. Pertama kesulitan berekspresi dalam dirama secara online. Terus. Ntar Miss. Saya hanya menyespresikan perasaan lewat memiliki wajah dan gerakan tubuh. Oke. Betul hanya 2 itu saja? Oke. Lingga. Kalau poin pertama saya sulitnya mengekspresikan perasaan lewat memiliki wajah dan gerakan. Habis itu mengatasi rasa malu dalam memiliki dirama. Oke. Jeremy. Halo Miss. Ya. Saya dapat 4 di sini Miss. Di top 1 nya. Jadi yang pertama. Susah mengekspresikan perasaan lewat memiliki wajah, gerakan tubuh, dan ekspresi suara. Karena masih baru kan di dunia drama. Terus yang kedua. Drama yang dilaksanakan secara online. Menyebabkan pemeran dramanya kesulitan. Oke. Lalu yang ketiga. Peserta didik. Memiliki rasa malu untuk di drama. Lalu yang tempat yang terakhir. Melenggara drama dan pemeran. Memiliki alat-alat yang terbatas. Karena namanya di dunia kan secara online. Ya. Benar. Oke. Elda gak ada ya? Oke. Kira-kira gitu. Masalah yang kalian hadapi. Miss gak bisa bilang itu benar. Belahan gak bisa bilang itu salah. Itu adalah problem. Atau masalah yang kalian coba cari tahu melalui kegiatan exploring. Lalu yang kedua. Coba tahap kedua. Langsung baca cepat saja. Mulai dari Yesaya. Langsung di rumah apa? Di sekolah apa? Di luar sekolah apa? Saya di sekolah adanya pelajaran Bindo dengan mengenai drama. Terus adanya kelompok agar bisa belajar berekspresi. Kalau di luar sekolah adanya les atau bimbingan dan pernah mengikuti pentas ini. Oke. Lingga. Kalau di sekolah itu pembelajaran bahasa Indonesia tentang drama dan kelompok sastra. Kalau di luar sekolah itu pembelajaran drama nanti. Oke. Naomi. Kalau di sekolah itu pelajaran bahasa Indonesia. Kalau meska kulikuler. Empat sastra pada menghubungi matematik. Terus kalau di luar sekolah ada pembimbingan belajar. Terus pembelajaran di gereja. Youtube juga. Oke. Selanjutnya Jeremy. Di sini untuk di sekolah saya ada dua poin. Yang pertama saya belajar di sekolah dalam pembelajaran bahasa Indonesia pada bagian drama. Yang kedua juga ikut kelompok sastra pada minggu tematik kayak sekarang ini. Terus untuk yang di luar sekolah saya dapat empat pengalaman belajar. Ada pertama di bimbingan belajar. Ada juga di sekolah sebelumnya. Ada juga di media elektronik seperti TV, ponsel, dan sebagainya. Dan juga saya juga mengikuti pentas seni pada kegiatan selanjutnya. Oke. Yang terakhir, Brady. Oke, kalau untuk yang kedua di sekolah itu dari pembelajaran bahasa Indonesia, ekstra kulik war atau kegiatan sastra-sastra seperti sekarang. Lalu untuk di luar sekolah mungkin di kegiatan lain, mungkin dari les, atau mungkin ada acara di mana kita harus melakukan drama atau tempat-tempat lain. Misalkan seperti kayak kita lagi ngobrol sama teman, lalu kita sambil mencontohkan atau memperlagakan mimik orang sedang kita bicarakan, itu bisa juga. Lalu kalau, eh, oh iya ada dua ya. Dua itu aja kan. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Tidak. Tidak. Ada yang biasa aja itu, Miss? Iya. Karena di sini nyampe suaranya, Miss Repon dulu baru suaramu nyampe. Jadi beradu. Oke, anak-anak semua kalian sudah menyelesaikan tahap satu dan tahap dua dalam kegiatan exploring. Setidaknya dari tadi pemaparan anak-anak semuanya sudah simpulkan kalian sudah punya pandangan mengenai pementasan drama singkat. Bukan, drama ya. Dengan tema berekspresi dalam drama. Nah, setidaknya semakin ke sini semakin jelas ya. Mulai terlihat bentuknya seperti apa, nanti akan ditambah lagi pada penambahan materi-materi lewat pembicara-pembicara yang ada. Nanti pembicara kita pembicara, bukan nanti, hari Rabu ya. Hari Rabu kita akan punya ahli, ahli drama. Dan gelarnya juga SS, berarti sastra. Sarjana sastra, MA juga. Oke, apakah ada pertanyaan anak-anak? Kasian sekali teman kita ini masuk-masuk keluar nih. Satu. Tapi sudah punya gambaran ya. Semoga nanti kita bersama-sama nanti coba. Mungkin ada anak-anak yang punya naskah yang berhubungan dengan, yang bisa dan cocok untuk kita pentaskan. Boleh sharing ya. Oke. Kalau seandainya ada. Oke, sebentar kita ada waktu enam menit. Rasanya tidak cukup ya. Tadi Miss coba cari dari besok aja kayaknya. Besok atau? Oh, besok tidak ada pengisian LK. Ada pengisian LK itu pada hari Kamis. Berarti hari ini 1, 2, Kamis 3, 4. Lalu pas hari, hari kelima baru kita LK tahap kelima. Kalau bisa sebelum hari Jumat kita sudah selesaikan LK-nya. Oke. Nah, sejauh ini, sudah dua hari ini ya. Sudah dua hari, sudah ada pemaparan tentang kegiatan drama kita. Ada tadi konsep, konsep pementasan yang disampaikan oleh Mr. Robby. Nah, semakin ke sini, semakin sudah punya pandangan. Kira-kira bagaimana pendapat kalian? Miss mau memastikan, kira-kira semakin bagaimana setelah mendengarkan beberapa pemaparan mengenai drama. Mungkin kasih pendapatnya ya. Kita ada waktu lima menit. Silakan Miss minta. Siapa saja? Miss tidak tunjuk ya. Harus berani. Ya, mungkin siapa saja duluan, tapi nanti pasti semua. Tapi sekarang siapa yang mau duluan? Bagaimana? Contoh dari Mr. Miss, semakin ke sini, saya yang awalnya hanya ingin mencoba-cobakan Miss lalu setelah disampaikan tadi ada pemaparan materi dan gambaran-gambaran mengenai drama. Saya semakin tertarik Miss, tapi masih ada keraguan dalam diri saya karena tidak pernah mengikuti pementasan secara online. Jadi seperti percobaan yang tadi kita lakukan, saya jadi sedikit ada rasa bimbang. Contoh, itu adalah dari Miss berdasarkan pengalaman yang sudah dilakukan selama dua hari ini. Miss tunjuk atau ini? Miss tunjuk atau mau tunjuk sendiri? maju sendiri, maju sendiri gitu. Tunjuk ya? Oke. Salam dari Binjai. Salam dari sekolah gitu. Oke. Mulai dari Naomi. Karena dia kemarin tidak ikutkan, jadi kita lihat dulu, dengar. Oke, silakan Naomi. Saya nainterinya. Kamu? Selamat mal. Oke, akhirnya. Bagaimana Naomi? Bingung Miss gitu ya? Iya. Coba jujur saja, enggak usah takut ya. Jangan takut, jangan bimbang kita bersama-sama. Kalau enggak tahu ya, sampaikan tidak tahu. Sampaikan yang sesungguhnya ya. Dalam kegiatan seperti ini tidak perlu kita dramakan. Kalau benar enggak tahu, kasih tahu. Miss saya belum paham. Dan Miss, maaf sampai sekarang konsep pemikiran saya belum berubah Miss. Mungkin besok setelah pemaparan dari guru tamu contohnya. Tidak apa-apa, tidak masalah. Oke, selanjutnya pada Yesaya. Halo Miss. Ya. Pertama, kan dia ajak misternya untuk buat drama. Pertama sih tertarik buat drama. Tapi setelah dijelaskan, mulai sedikit enggak pengen. Tapi masih ada ingin buat drama. Oke. Motivasinya mulai luntur dia. Oke, tidak apa-apa. Nanti biar tahu Missnya cara mengancamnya bagaimana. Bagaimana cara mengancamnya? Kau mau nilai atau enggak? Kau masih mau main sepak bola atau enggak? Kalau mau, teruskan gitu. Oke, tidak apa-apa. Oke, Lingga. Ya, Miss. Ya. Oke. Sepanjang penjelasan dari kemarin itu, saya mulai mikir kalau drama itu enggak semudah yang saya lihat, saya tonton gitu Miss. Jadi saya lebih pengen nyoba aja. Oke. Oke. Bagus-bagus ya. Ya memang, enggak semudah yang dipikirkan. Kalian lihat drama waktu kegiatan Sumpah Pemuda? Itu lutut kita goyang semua. Itu guru-guru loh. Sudah punya pengalaman yang cukup tinggi. Rupanya saat dipadukan dengan kegiatan drama, kita juga bingung semuanya. Dari yang latihan, awalnya latihan itu semuanya, wow, bagus gitu ya. Karena setiap salah, coba ulang gitu ya. Tapi kalau sudah saat pementasan kan tidak ada. Coba ulangin tadi salah gitu. Enggak kan. Jadi, itu drama singkat. Yang kemarin itu. Nah, memang enggak mudah. Tapi, ya apapun, apapun itu enggak ada sebenarnya yang mudah ya. jangankan berdrama seperti ini. Makan pun kita rasanya enggak mudah ya. Benar ya. Kadang, anak-anak apalagi setahunnya kalian, zamannya kalian ini, rasanya tahun zamannya mis, kalau disuruh makan, langsung cepat kita makan. Karena hal itu adalah kegiatan yang paling menyenangkan. Makan. Tapi tahun-tahunnya kalian, anak-anak sekarang, wih, makan dibilang. Sampai dibeli sosiska, ini segala macam. Enggak juga mau makan. Jadi, bukan, semuanya, pasti ada kesulitannya. Tapi tetap berani mencoba. Niat, itu yang pertama. Niat untuk mencoba. Jangan sampai niat ini kalian suruh pulang kampung. Jangan sampai niat itu pulang kampung. Kalau pulang kampung dia sudah aman kita. Berada pada zona nyaman. Oke, ada ini. Lalu, Gredi. Kalau saya pertamanya itu kan terakhir kali beramai itu kelas 2. Dan itu pun, Gredi mungkin kayak acting itu masih belum bisa. Karena saat itu Gjaga Gredi ikutnya tuh sampai sekarang itu isang. Nah, cuma sekarang itu, pertamanya isang. Cuma sekarang setelah ikut kelopok sastra, Gredi udah mulai bisa gimana. Acting gitu juga, Miss. Kayak, apa, misalkan, jadi kasih contohnya kepanjangan. Yang penting gitu, Miss, apa, yang penting, pertamanya Gredi, pikir drama itu, kayak ya, apalagi cuma, apa, beberapa orang yang saling berbincang-bincang tentang aktivitas yang tidak begitu penting, bahwa setelah itu pulang, terus bergerak lagi, dan yang sama berulang-ulang. Tapi ternyata jauh lebih berbeda dari yang sudah dibikirkan. Oke. Ya, tidak apa-apa. Semakin sulit, semakin menantang. Ya. Kalau muda rasanya, apa sih ini gitu ya. Ya, Ashim Horas. Oke, selanjutnya, dua orang lagi ya, sebelum waktu kita habis ini. Jeremy. Jeremy. Halo, Miss. Ya. Silahkan Jeremy, bagaimana? Halo, Jeremy, bisa dengar Miss Tior? Halo, Jeremy, Elda? Jeremy dan Elda, bisa? Oke, sepertinya jaringan mereka bermasalah. Baik, sampai sini, untuk kegiatan pengisian LK kita, selanjutnya nanti akan ditutup oleh Mr. Robby. Oke, anak-anak, kita tunggu Mr. Robby, Miss Akir sampai di sini, sampai ketemu di hari esok. God bless you all. Ya. Ya, oke, shalom, selamat siang, selamat pagi menjelang siang. Halo? Oke, masih ada stamina di sana. Grady, Grady sudah semakin majuan? Oke, baik. Naomi? Naomi sudah pegal-pegal kayaknya di sana. Lingga? Halo, Lingga? Halo, Silahkan masih bisa bergabung dengan menyalakan kamera. Oke, Jeremy ada. Elda, jangan dipaksa kalau ini apa, tidak ini apa. Lingga? Oke. Oh, Lingga ada di sana. Oh. Lingga. Oke, Lingga sudah menyalakan kamera. Baik. Anak-anak, kegiatan Minggu Tematik untuk hari kedua hari ini sudah aman, sudah beres. Nah, Mister tadi dengar dari Mister juga, Mister menyampaikan bahwa untuk LK juga sampai hari ini aman, syukurlah kalau begitu, biar nanti setiap hari itu tidak menjadi beban. Kalau kamu menumpuk, 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 nanti bisa apa, sedikit demi sedikit nanti jadi apa? Itu ada peribahasa begitu. Sedikit demi sedikit akan menjadi beban keluarga. Nah, Jadi jangan sampai. Jadi, jangan ditumpuk ya, nanti jadi beban, kamu mengerjakannya, nanti akan semakin sulit. Ya, oke, sehingga setiap hari, mungkin satu tahap atau dua tahap, segera diselesaikan. Setelah itu baru kamu boleh, mungkin, slow, wallace, dan lain-lain. Oke, baik. Terima kasih untuk partisipasi anak-anak sekalian hari ini. Terima kasih sudah berpartisipasi baik. Mister hanya berpesan, pengumuman untuk hari ini adalah, besok itu kita full dengan pemateri. Ya, besok hari Rabu itu kita full dengan pemateri, yaitu, seperti biasa, 7.30 sampai jam 8, jangan sampai ada yang terlambat ya, 7.30 kita sudah mulai morning devotion. Tadi ada yang masih terlambat. 7.30 kita sudah mulai morning devotion, lalu jam 8 kita mulai materi, pengantar drama, jam 8 sampai jam 9, 60 menit. Lalu istirahat 30 menit, jangan lupa gunakan istirahat sebaik mungkin. Sarapan, makan, atau mungkin kalau ada kesempatan seperti lingga, dia katanya juging sebentar, baru kembali. Boleh. Gak apa-apa, yang penting ada kesempatan digunakan dengan baik. Lalu, setelah itu, setelah istirahat, kita 60 menit lagi, seni peran. Lalu setelah itu, 20 menit, sisi tanya jawab. Besok itu pematerinya adalah seniornya mister, kami di kampus yang sama, di jurusan yang sama, tapi di lebih senior dan lebih ahli, karena sudah S2 juga ya, di jurusan sastra juga. Jadi silahkan nanti besok bertanya banyak tentang, ingat baik-baik, jangan keluar dari konsep kita, ingat baik-baik, nanti tentang drama, lalu yang berikut, konsep kita adalah pementasan. Dan pementasan kita konsepnya online. Konsepnya online. Jadi, kalau kamu tanya misalkan keluar dari konsep itu, takutnya misalnya begini, bagaimana sebuah pementasan itu berlangsung offline? Itu persiapannya panjang. Ada karantina, penentuan toko, karantina, persiapan panggung, macam-macam. Tapi tidak apa-apa, kalau memang untuk pengetahuan tambahan dan masih ada waktu, silahkan ditanyakan. Pokoknya silahkan tanya saja terkait drama besok. Karena kita langsung pada orang yang tepat ahlinya. Ya. Oke. Dulu juga, ini pembicaraan Tony Sindrianto ini juga menjadi salah satu sutradara untuk kami. Dulu ya. Oke. Jadi silahkan bertanya terkait drama untuk besok. Tetap semangat anak-anak, mohon besok itu adalah guest teacher, tetap, kalau bisa menyalakan kamera, tetap dinyalakan. Kalau ada kendala, tolong chat ya. Chat via Zoom. Chat Zoom supaya pembicaranya bisa baca ya. Ada alasannya mengapa tidak menyalakan kamera. Ya. Misalkan Elda, mohon maaf saya belum menyalakan kamera karena terlalu glowing misalnya. Ya. Boleh, boleh. Jangan seperti itu ya. Elda. Atau, ya saya, saya sementara turnamen, tapi sambil Zoom. Tidak apa-apa. Saya sambil main bola, Pak. Kalau sampai begitu, kalau nanti mister ikut ke lapangan, kau lari satu hari penuh 24 jam. Ya. Oke. Dan Grady juga, Naomi juga. Naomi, halo. Boleh menyalakan mic dan jawab mister? Halo, Naomi. Boleh, mister. Oke. Ya, dari suaranya. Oke, masih ada semangat. Yesaya. Halo. Ya, mister. Ya. Yesaya ini, just informasi, ya beliau ini, pabrik, pabrik jamu ya. Jadi dia pasti sehat terus, pabrik jamu. Jadi selama pandemi ini dia stabil. Ya. Grady, bagaimana Grady? Halo. Halo. Ya, mister. Oke, Grady masih tersama. Good job, Grady. Oke, next. Elda? Ya, mister. Oke, si Elda masih ada di sana. Elias masih ada di situ, ikut zoom. Tertawa. Lingga, halo. Halo, mister. Oke, Lingga ada di sana. Dan terakhir, Jeremy. Ya, mister. Oke, masih ada di sana. Oke, siap. Mister menyapa saja. Ya, oke. Baik. Tetap jaga kesehatan. Sampai jumpa di kegiatan besok. Mari kita akhiri pertemuan kita hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silahkan mister minta kesediaan Yesaya, pimpin kita dalam doa. Silahkan. Halo, mister. Kedengaran? Terdengar, silahkan. Oke. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan buat hari ini. Kamu sudah selesai kegiatan kami, Tuhan. Kiranya Engkau memberkati. Kami akan melanjutkan aktivitas kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Kamu sudah berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Yesaya. Terima kasih anak-anak sekalian. Kegiatan hari ini sudah selesai. Selamat beristirahat. Apabila Ilka sudah beres, maka selamat beristirahat. Mungkin mengerjakan yang lain terkait pembelajaran. Silahkan. Mister akhiri dengan selamat pagi. Selamat siang. Semangat selalu. Tuhan memberkati. Dan salam dari Binjai. Terima kasih.